Intro Mesin pemilihan Presiden 2024 mulai dipanaskan sederet calon mulai bermunculan upaya mengubah konstitusi untuk melegitimasi Presiden 3 periode pun digulirkan Akankah Pilpres 2024 ini tetap menjadi ajang pesta pora oligarki atau demokrasi yang sebenarnya mengambil alih Mampukah negeri ini bebas dari cengkraman kaum berduit yang ingin terus mengatur bidak catur Sobat, kerabat, pemirsa Indonesia dalam secangkir opini pekan ini Pilpres 2024 Demokrasi vs Oligarki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat, kerabat, dan pemirsa sekalian Kita bertemu kembali dalam acara Secangkir Opini Jadi secangkir opini itu apa? Bebas, berbincang, berpikir, dan beropini Nah kali ini tema yang kita ambil adalah Wah lagi rame ini ya soal Pilpres 3 periode Jokpro dan lain sebagainya Tapi tema kita adalah Pilpres 2024 Demokrasi vs Oligarki Ada pun yang bertindak sebagai narasumber kali ini Wah ini tamu saya luar biasa ya Seperti edisi-edisi sebelumnya Pertama yang kita sudah videokan adalah Doktor Rizal Ramli Yang kedua Yang juga sudah kita videokan ya Tidak hadir di tempat secara langsung Adalah Profesor Akal Sehat Rocky Gerung No Rocky No Party ya Jadi acara ini hampir saja kita batalkan Karena problem tentu pembatasan kegiatan Tapi akhirnya kita jalankan tentu dengan protokol yang ketat ya Semua yang datang sudah di rapid antigen Nah pembicara berikutnya atau narasumber berikutnya adalah Beliau ini lagi rajin berkampanye untuk Menyelamatkan Membela hak-hak calon perseorangan Beliau adalah ketua DPD Lanyalah Mataliti Di sampingnya adalah Kita tahu ya Kalau mencari tokoh perempuan yang kritis Yang vokal Tidak gampang Nah beliau ini adalah Seorang Ahli ilmu politik Yang sangat kritis Dan jangan salah ya Jangan bilang one man one vote Harus one person one vote Kalau enggak kita dimarahin Beliau adalah Ibu Husnul Maria Saya bergerak dengan teman baru saya ya Saya belum pernah bertemu ya Di darat sebelumnya ya Pernah ya Pernah ya Oke Berarti saya yang lupa ya Ini beliau sedang menanjak Wakil ketua laboratorium politik Puskapol ya Universitas Indonesia Ibu Huria Jadi Huria saja Huria tok ya Huria saja Enggak ada yang lain Merdeka Huria Merdeka Bukan Zuriat Kalau Zuriat Urusannya di PN Jakarta Timur Nah ini dia Tokoh kita yang luar biasa Sebelum tokoh kita yang luar biasa Saya mengucapkan selamat datang dulu Kepada Profesor Margarito Kamis ya Walaupun ini hari Senin Tetap mereka on fire Tetap beliau on fire Jadi saya sudah perkirakan Agak telat sedikit Karena Belum on fire Begitu Kamis akan on fire Beliau adalah Rekan sejawat saya Juga bidang hukum Tata Negara Bapak Doktor Margarito Kamis Nah ini the last but not least ya Rekan saya Teman saya Sama-sama orang Kito Gilo Jadi kalau di Palemang itu Uang Kito Galau Uang Kito Gilo Uang Kito Galau Nah ini Ini tidak tahu apa Galau Atau Gilo Atau Galau Beliau baru saja mendeklarasikan Jokowi Prabowo For 2024 Kemarin Membuat sekretariat Nah nanti kita minta pertanggung jawaban Uangnya dari mana Beliau adalah Doktor Muhammad Kodari Ya pemirsa sekalian ya Sebelum kita mulai diskusi Di antara yang hadir disini Kami mengucapkan terima kasih Yang sebesar-besarnya Dengan ketua Dewan Perwakilan Daerah Yang sudah Berbaik hati Menjadi tuan rumah Kegiatan ini Karena kita tidak mungkin Mengadakan kegiatan di luar Dan ini sudah Sebagaimana dikatakan tadi Sudah sesuai dengan protokol kesehatan Semua yang datang disini Sudah rapid antigen Sebelum kita Mendengarkan Pemaparan Narasumber disini Mari kita saksikan Dua narasumber yang sudah kita videokan Pertama adalah Doktor Rizal Ramli Dan berikutnya Profesor Akal Sehat No Rocky No Party Silahkan Banyak yang bertanya Apa sih sebetulnya Masalah bangsa kita Terlalu kuat Terlalu pabaliyat Tentu ada masalah-masalah Ekonomi Sosial Dan sebagainya Tetapi Masalah yang betul-betul Sangat menentukan Segala aspek kehidupan Bangsa kita Adalah Kenyataan Bahwa demokrasi kita hari ini Adalah Demokrasi kriminal Atau kriminal democracy Setelah kejatuhan Pak Harto Kita dan semua kawan-kawan Memperjuangkan Supaya sistem otoriter Berubah menjadi demokratis Dan bahwa KKN seminimum mungkin Kita menang Tetapi Hanya sementara saja Selama pemerintahan Gus Dur Dan Habibie Tapi setelah itu Kembali lagi pelan-pelan Semakin otoriter Dan manipulatik Semakin meluas Semakin dasyat Dan merasuki Seluruh kehidupan Sosial politik kita Kenapa? Sederhana Sederhana Mau jadi bupati Perlu nyewa partai Yang ongkosnya 20-60 miliar Mau jadi gubernur Perlu nyewa partai Biainya 100-300 miliar Mau jadi presiden Sewa partai Perlu Satu setengah Satu setengah Triliun Inilah Apa yang disebut Atau akibat Dari sistem Tresu Atau ambang batas Karena semua calon Di semua level Diwajibkan Untuk Memiliki Dukungan 20% Suara Itu artinya Dukungan Dari 2-3 partai Sistem ini Sebetulnya Sangat manipulatif Karena penentuan Siapa yang boleh Jadi calon Bupati Gubernur Atau presiden Ditentukan Oleh Partai-partai Padahal Isensi demokrasi Bukan demikian Penentuan Calon Ditentukan Oleh Rakyat Kok mesti Ada Partai Yang membatasi Rakyat Memilih Pemimpin Yang bagus Dan yang kedua Saya betul-betul Tidak mengerti Karena Manipolitik ini Demokrasi Kriminal ini Dilegalisasi Oleh Makamah Konstitusi Padahal Di undang-undang Dasar 45 Maupun yang sudah Amandemen Tidak ada Pasal Yang mengatur Soal Threshold Ini Hanya Ngada-ngada Aja nih Makamah Konstitusi Dengan itu Makamah Konstitusi Menjamin Bahwa politik Indonesia Itu Dikuasai Hanya oleh Oligasi Yang punya Uang Dan yang kedua Akhirnya Sifatnya Kriminal Karena Kebanyakan Calon ini Tidak punya Uang Oleh Oleh karenanya Perlu Bandar Tercukong Yang Membayar Sewa Kepada Partai-partai Menyewa Perusahaan Polling Untuk Menaikan Nama Kandidat Perusahaan Survey Dan Sebagai Dan Sebagainya Jadi Begitu Calon itu Terpilih Sebagai Bupati Gubernur Bahkan Presiden Pengaruh Daripada Bandar-bandar Cukong-cukong Sangat kuat Misalnya Selama Berapa Tahun Terakhir Kan Kita Selalu Mendengar Demi Investor Demi Kepentingan Bisnis Asing Maupun Yang besar-besar Jarang Sekali Pemimpin Mengatakan Demi Rakyat Untuk Rakyat Oleh Rakyat Tapi Selalu Menggunakan Untuk Ekonomi Yang lebih Bagus Dan Sebagainya Perlu Ya kan Investor Yang besar Yang diberikan Kemudahan-kemudahan Diberikan Pembebasan Pajak 20 tahun Dikurangi Royalty-nya Dikurangi Pajak Dan Kewajipannya Sementara Rakyat Terus-menerus Dibebani Dengan Berbagai macam Penghutan Pajak Dan Kenaikan Harga Listrik Dan Sebagainya Saudara-saudara Sudah Waktunya Kita Ubah Demokrasi Kriminal Ini Menjadi Demokrasi Yang Bersih Dan Amanah Itulah Satu-satunya Jalan Agar Para Pejabat Yang terpilih Setelah Terpilih Jadi Presiden Gubernur Atau Bupati Sungguh-sungguh Bekerja Untuk Bukan Untuk Baya Bandar Bukan Untuk Kepentingan Yang Besar-besar Saja Saudara-saudara Kita Harus Rombak Sistem Ini Bongkar Sistem Ini Karena Inilah Yang Menghasilkan Kualitas Pemimpin KW 2 KW 3 Bahkan KW 4 Di Segala Level Tidak Mungkin Pemimpin Dengan Kualitas Yang Bagus Karakter Yang Kuat Yang Memiliki Integritas Atau Track Record Bisa Ikut Berkompetisi Dalam Sistem Demokrasi Kriminal Saudara-saudara Waktunya Telah Tiba Mari Kita Bukakan Mata Rakyat Kita Karena Sistem Tresol Ini Adalah Basis Dari Politik Uang Yang Dahsyat Dari Demokrasi Kriminal Di Indonesia Saya Senang Ketua DPD Malah Nyalah Mengambil Inisiatif Supaya DPD Ya kan Memperjuang Memperjuangkan Tresol Ini Terbuka Saya Juga Terima Terima kasih Kepada Pak Refli Yang Jadi Lawyer Kita Di Mahkamah Konstitusi Kawan-kawan Lain Rocky Dan Sebagainya Yang Kepengen Indonesia Berubah Masa Sih Kita Begini Terus Makin Lama Makin Anjlop Makin Lama Makin Ketinggalan Makin Otoriter Kita Harus Ubah Karena Kalau Kita Ubah Demokrasinya Dari Kriminal Jadi Amanah Jadi Bersih Maka Demokrasi Akan Bekerja Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan Rakyat Terima Kasih Pada Kawan-kawan Mari kita Satukan Tekad Dan Pikiran Untuk Menghapuskan Tresor Yang Bersifat Kriminal Ya Itu Tadi Dari Doktor Rizar Ramli Sayang Beliau Tidak Bisa Datang Kalau Datang Kan Bisa Tanya Jawab Juga Berikutnya Kita Dengarkan Statement Dari No Rocky No Party Silahkan Isu-isu Belakangan Ini Tentang Presidensial Threshold Jokpro Ya Saya Terangkan Isu-isu Belakangan Ini Tentang Presidensial Threshold Jokpro Segala Macem Oligarki Tapi Ini Satu Paket Sebetulnya Untuk Mengendalikan Politik Kearah Partai Tunggal Atau Minimal Dua Partai Jadi Ide Tentang Presidensial Threshold Itu kan Udah Berupaya Diterangkan Oleh Inteleksual Oleh Masyarakat Siprio Macem-macem Tapi Masih Ngotot Juga Jadi Artinya Ada Desain Politik Melalui Mahkamah Konstitusi Untuk Menetapkan Bahwa Indonesia Hanya Boleh Diisi Oleh Dua Partai Putri Karena Yang Bersayang Nanti Begitu Portalnya Dipasang Terjadi Penyederhanaan Partai Nah Dari Indonesia Hanya Punya Dua Partai Tetapi Harus Konsekuen Bahwa Kalau Partai Kalah Ya Harus Jadi Oposisi Jadi Aman Depan Majukan Itu Jangan Partai Masuk Di dalam Kabinet Lucu Jadi Bikin Sistem Check and Balance Secara Maksimal Supaya Nggak Ada Lagi Problem Dengan Akal-akalan 20% Jadi Saya Melihat Itu Sebetulnya Soal Berikut Tentang Jokpro Yang Lagi Jadi Headline Dimana-mana Ini Juga Ide Konyol Sebetulnya Karena Seolah-olah Kan Ide Jokowi Dan Prabowo Itu Memecah Belabangsa Itu Karena Itu Dia Mesti Dipersatukan Kalau Mustinya Kalau Dua-duanya Memecah Belabangsa Dua-duanya Jangan Dipilih Bukan Justru Dipersatukan Ini Logika Dari Pengusul Ini Betul-betul Dungu Itu Nggak Ngerti Konsekuensinya Lain Kalau Dua Orang Baik Dua Orang Yang Bermutu Itu Menghasilkan Demokrasi Kan Jelas Bahwa Pak Jokowi Di dalam Periode Sepuluh Tahun Ini Memerosotkan Demokrasi Ngapain Perpanjang Tiga Periode Jadi Pak Jokowi Tidak Paham Demokrasi Karena Beliau Juga Menolak Oposisi Pak Prabowo Paham Demokrasi Tapi Dia Menerima Tawaran Masuk Kedalam Kekuasaan Dengan Alasan Berbagai Bangsa Itu Bisa Dari Luar Supaya Ada Balancing Jadi Pak Prabowo Juga Tidak Paham Demokrasi Karena Menganggap Oposisi Tidak Diperlukan Jadi Dua Orang Yang Tidak Paham Demokrasi Dipersatukan Oleh Orang Yang Hanya Paham Amplok Ini Gilanya Negeri Ini Lalu Kita Dibikin Repot Menganalisis Itu Saya Enggak Anggap Hal Yang Serius Sebetulnya Karena Apalagi Pak Prabowo Itu Akan Pak Jokowi Merasa Sudah Ditempeleng Oleh Usulan Tiga Periode Itu Dan Pak Prabowo Pasti Akan Menempeleng Orang Lain Yang Menghalangi Dia Untuk Masuk Dalam Kompetisi Dengan Siapapun Di 2024 Jadi Tempeleng Menempeleng Ini Yang Sebetulnya Harus Kita Jelaskan Pada Publik Bahwa Keadaan Kita Dibikin Kacau Justru Oleh Ide Ide Bukan Ide Nora Ini Ide Dumu Sebetulnya Ini Perkara Jokowi Lepas Dari Apakah Itu Proses Yang Sedang Dijalankan Atau Sebetulnya Hanya Gimik Tapi Yang Menjadi Konsens Saya Adalah Isu Tiga Periode Ini Dan Isu Jokpro Itu Diedarkan Untuk Membuat Publik Kita Lupa Terhadap Inkonsistensi Kebijakan Bermin Lupa Terhadap Persulitan Ekonomi Lupa Terhadap Keresan Akibat Penemuan KPK Jadi Ini Sebetulnya Diumpankan Aja Supaya Kita Bingung Tapi Kita Tahu Bahwa Ini Publik Tidak Akan Belih Lalu Kita Masuk Pada Soal Lain Yaitu Bangsa Ini Terpecah Mengapa Bangsa Terpecah Karena Presiden Tidak Punya Kemampuan Untuk Memberi Harapan Dia Tidak Paham Bahwa Negeri Ini Memang Harus Tunggu Berdasarkan Perbedaan Nah Presiden Tidak Cocok Dengan Ide Itu Karena Dia Ingin Menyeragamkan Semua Hal Bahkan Melalui Indoktrinasi Pancasila Jadi Ketidakpahaman Presiden Tentang Etika Politik Itu yang Menyebabkan Bangsa Ini terpecah Belat Ini Masa Ada Habib Krisik Yang Lagi Nunggu Sidang Besok Dan Itu Akan Jadi Ujian Apakah Bangsa Ini Ingin Konfrontasi Kalau Dihukum Maka Secara Politik Itu Artinya Tanda Negeri Ini Ingin Konfrontasi Terus Jadi Persoalan Kita Ada Pada Kemampuan Presiden Untuk Memahami Political Ethics Itu Yang Sebetulnya Belum Bisa Diperlihatkan Oleh Presiden Kita Tidak Usah Bahas Bahwa Gerindad Tentu Tersinggung Dengan Tiga Periode PDIP Juga Begitu Tapi Di Belakangnya Kan Pasti Ada Tuker Tambah Seolah Bangsa Ini Hanya Bisa Disaikan Melalui Aktivitas Black Market Of Power Nah Yang Paling Penting Sebetulnya Adalah Kita Membayangkan Apakah Rencana 2024 Itu Bisa Berhasil Entah Itu Melalui Desain Tiga Periode Atau Revisi Konstitusi Dengan Memasukkan Hak MPR Untuk Membuat GBHN Macam-macam Tapi Sekali Lagi Saya Tidak Melihat Ide ini Bisa Berlangsung Di 2024 Atau Kalau Saya Bikin Rumusan Singkat Perubahan Politik Tidak Terjadi Di 2024 Dia Harus Dipercepat Kenapa Karena Oligarki Bersiap-siap Untuk Beternak Politisi Lagi Di 2024 Kan Kita Masuk Dalam Teori Bah Indonesia Ditentukan Arahnya Oligarki Nah Oligarki Selalu Berkepentingan Memanfaatkan Formal Event Yaitu Pilkada Pemilu Pilpres Untuk Beternak Politik Baru Jadi Kalau Kita Ikuti Logika Itu Maka Perubahan Politik Tidak Akan Berlangsung Di 2024 Karena Itu Hanya Perpanjangan Oligarki Melalui Segala Fasilitas Tani Threshold Jok Jadi Kalau Kita Ingin Indonesia Berubah Kita Harus Lakukan Perubahan Politik Sebelum 2024 Supaya Oligarki Kecel Dia Merasa Bersiap-siap Di 2024 Ternyata Perubahan Berlangsung Sebelum 2024 Jadi Kita Harus Taat Dalam Cara Berfikir Kalau Ingin Menghilangkan Oligarki Jangan Tunggu Di Tempat Dimana Oligarki Sedang Mempersiapkan Diri Yaitu 2024 Jadi Batalkan Oligarki Sebelum 2024 Itu Sebetulnya Jalan Singkat Untuk Menghasilkan Kembali Demikrasi Jadi Sekali Lagi Di dalam Upaya Kita Membaca Aram Masa Depan Ada Banyak Gangguan Gangguan Pertama Adalah Gangguan Melalui Sistem Konstitusi Ya Ada Baiknya Juga GPHN Diku Tapi Apa Pentingnya GPHN Itu Pada Situasi Yang Berubah Setiap Saat Nanti Problem Lagi Kalau GPHN Dibuat Itu Batasnya Apa Masa GPHN Mengikat Presiden Terpilih Untuk Secara 10 Tahun Kalau Dua Periode Maksimal Itu Tidak Boleh Keluar Dari Janji Kampanyenya Jadi Buat Apa Ada Kampanye Kalau Masih Ada Sistem GPHN Karena Itu Kita Mencurigai Atau Saya Menuduh Bahwa Dengan Adanya GPHN Maka Pemilihan Presiden Akan Dikembalikan Ke MPR Maka Lebih mudah Lagi Bagi Oligarki Untuk Berternak Politik Melalui MPR Karena Uangnya Dikeluar Lebih Efisien Itu Cuman 500 Orang Dibeli 1M 1M 300 Milyar Sudah Selesai Problem Jadi Sekali Lagi Ini Banyak Jebatan Tapi Saya Anggap Bahwa Kita Memang Sedang Dalam Keadaan Turbulen Dikepung Dari Berbagai Arah Sehingga Politik Dari Sudut Kanan Dikepung Oleh Cupid Kita Menginginkan Agar Supaya Forum Forum Publik Diucapkan Demi Memperbaiki Indonesia Bukan Demi Memperpanjang Kuasa Jadi Sekali Lagi Kita Jumpa Lagi Dalam Pemilu 2024 Nanti Tapi Bukan Dalam Upaya Untuk Menghasilkan Perubahan Karena Itu Supaya Kita Bisa Jotos Jotosan Lagi Kita Harus Perpendek Siklus Politik Jangan Sampai Ke 2024 Kita Jotos Jotosan Akal Sehat Sebelum 2024 Nah Itu Kira-kira Poinnya Dan Silahkan Berargumentasi Salam Akal Sehat Minta maaf Karena Saya Sedang Di Pinggir Hutan Dan Bersiap-siap Untuk Masuk Hutan Silahkan Kalian Masuk Ke Hutan Politik Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Itu dari Profesor Akal Sehat Banyak kritikan kepada Bung Kodali pastinya Tapi Bung Palembang biasanya ada saja jawabannya Yang hadir disini Ada dua orang yang membawa proposal perubahan sesungguhnya Pertama adalah Pak Lanyala Mataliti Saya ingin memberikan Kesempatan Oh iya Selain itu ada juga Bung Henry Zatrio Assalamualaikum Bung Henry Zatrio Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mudah-mudahan Hasil tes PCR-nya Negatif ya Karena Driver beliau Driver beliau Kena COVID Karena khawatir Membuat kita Bahaya Beliau jadi Zoom saja katanya Jadi Ada tiga orang Sebenarnya yang punya proposal Pertama adalah Pak Lanyala Kedua Bung Henry Zatrio Karena beliau Pengen Calon-calon presiden itu banyak Sampai-sampai Rocky Gerung Rizal Ramli Masuk Calon presiden oposisi Reply Harun masuk juga Nomor 4 Tapi proposal beliau Lebih spesifik lagi Jokpro ya Saya ingin memberikan Kesempatan dan kehormatan Kepada Pak Lanyala Untuk menyampaikan Proposal perubahannya Silahkan Pak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Saya disini Praktis-praktis aja Saya anggap Ada dua kelompok disini Yang satu Kelompok partai politik Yang kedua Kelompok non-parpol Nah Saya disini Masuk di dalam Kelompok non-parpol Kelompok yang tidak Mempunyai partai politik Saya teringat Pada saat saya Mendaftar diri Di DPD Kita semua Disuruh tanggalkan Semua Sebagai orang partai politik Sehingga kita keluar Tidak ikut sama sekali Di partai politik Kemudian Kemudian Mendekati Pilpres Saya keliling Di 33 provinsi Saya melihat Ini kenapa kok Yang berkuasa semuanya Semuanya parpol Sedangkan kita tahu Disitu ada Kerajaan Ada rakyat Ada Ormas-ormas Mereka kok Tidak bisa berbuat apa-apa Dan mereka Menyampaikan aspirasi Kepada saya Mempertanyakan Kenapa Di DPD ini Kok tidak bisa Calon presiden Di Bupati Bisa Di gubernur Bisa Di Presiden Kok gak bisa Ternyata Setelah kita lihat Ada Amandemen Konstitusi Yang Tidak melibatkan DPD Jadi Gambarannya Kasarannya Di dalam MPR itu Ada DPR Ada DPD Ada DPD itu Jelmaan dari Utusan daerah Kemudian ada Utusan golongan Dan mereka semua Pada saat itu Bisa mencalonkan presiden Pada saat Amandemen konstitusi Di 1999 Sampai 2002 Itu DPD tidak punya hak Apa-apa Yang punya hak Untuk mencalonkan presiden Hanya partai politik Kenapa Seperti itu Nah inilah Yang akhirnya Kami bersama Teman-teman Di DPD Berdiskusi Akhirnya muncullah Satu ide Bahwa Kita Harus Memperjuangkan Hak kita Sebagai Orang yang tidak Berpartai politik Untuk menjalankan presiden Kemudian Saya melihat lagi Ada usulannya Pak Prabowo Pada saat itu Cocok Calon presiden Cukup dua Dari Partai politik Saya mendukung itu Dua Tapi dua itu Cukup dari Partai politik Satu Dari Non-partpol satu Kita beradu Kita beradu di situ Jadi jangan Semuanya diambil dari partai politik Hak kita Sebagai orang yang tidak berpartai politik Ini mewakili daerah Mewakili banyak Kita ini satu provinsi Dipilih hanya empat orang Suara kita Dengan suara DPR Itu jauh sekali Kalau DPR Dia dipilih melalui dapil Kalau kita ini satu provinsi Keliling Lebih berat Tapi tidak punya wakil Dia tidak bisa memilih calon presiden Yang dia usulkan Itulah yang akhirnya Membuat kita Berprinsip bahwa kita Harus bisa menjembolkan Kalau ada pasal 6A Disitu hanya partai politik Dan partai politik gabungan Kita minta ditambah satu Disitu ada Perseorangan Yang mewakili Dewan perwakilan daerah Kalau ini sudah ada Itu baru adil Kalau ini sudah ada Tidak adil Apalagi bicara Joktro Tidak ada urusan kita Sama Joktro Bagaimana Yang independen saja Tidak bisa masuk Kemudian mau ada Usulan 3 periode Buat saya mau 3 periode Buat 5 periode Silahkan Tapi ini independen Harus ada Karena yang mempunyai hak Untuk memilih Itu adalah rakyat Nah itu satu gambaran Yang saya perlu Sampaikan Dan saya sudah Keliling Dan saya mendapatkan Dukungan banyak Dari para raja-raja Nusantara Daripada rakyat Dan para akademisi Para mahasiswa Mereka Mengerti kok Bahwa Ini sudah saatnya Kita Harus memperbaiki Amandemen konstitusi ini Bukan kita ingin Merubah undang-undang dasar Bukan Kita mengkoreksi Memperbaiki Sementara itu dulu Terima kasih Satu klarifikasi Pak Ketua Sejauh ini Bagaimana Usulan itu Sudah menggelinding Di DPD sendiri Apakah secara formal Sudah dirumuskan Dan mau diajukan Atau masih wacana Sudah Jadi Di DPD sendiri Itu sudah membentuk timja Diketuanya Pak Jimli Dia Tugasnya memperkuat DPD Kemudian Kalau saya Sengaja keliling daerah Menerima aspirasi Dari daerah Nanti Di ujungnya Akan ketemu itu Jadi sebetulnya Kalau saya bilang Untuk Mengantisipasi Jangan sampai ada oligarki Ini utusan daerah Dewan perwakilan daerah Untuk Harus bisa dilepas Dengan ini dilepas Menjadi calon persorangan Oligarki Dengan sendirinya Akan hilang Sudahlah Percaya sama saya itu Jadi loloskan aja Di independen Terima kasih Wah Dasar deh Ketua tim kerjanya Profesor Jimli Asidiki Yang biasanya kreatif Bong Henry Satrio Mendengarkan saya Ya Bong Henry Satrio Anda harus mempertanggungjawabkan Survei Anda yang Memperlebar Banyak sekali calon-calon presiden Rocky Gerung Anda sebut Rizal Ramli disebut Refri Harun juga disebut Ada perempuan yang enggak Ada Susi Budiastuti Calon dari non-partai Tapi calon yang tradisional Memang sering disebut-sebut Ada juga Silahkan Bong Henry Satrio Termasuk juga menanggapi Fenomena yang berkembang terakhir ini Silahkan Baik 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 Terima kasih Bong Refri Pak Lanyala Bang Kodari Pak Margarito Itu saya lihat juga ada di sana Terima kasih Ini mohon maaf saya Gagal ke sana Tapi Saya enggak tahu Tadi-tadi sudah ada yang Mengucapkan Selamat ulang tahun belum ini ke presiden kita Jadi Demi lancarnya acara ini Jadi saya mau ucapkan Selamat ulang tahun lah Buat Pak Jokowi Semoga lebih amanah Beliau Ya Bang Refri begini Kedai Kopi Ini kan Singkatan ya Kelompok diskusi Dan kajian opini publik Indonesia Jadi dari salah satu diskusi Salah satu peserta diskusi Berseloroh Mengucapkan keberatan Kenapa kemudian Kita ini diatur Oleh Kelompok-kelompok masyarakat Yang menginginkan Calon presiden Namanya itu-itu saja Lagi-lagi keluarnya Itu lagi Itu lagi Itu lagi Mestinya kita sebagai lembaga kajian Bisa Mendidik masyarakat Bahwa Indonesia Sesungguhnya tidak pernah Kekorangan pemimpin Sehingga Banyak sebetulnya Nama-nama presiden Yang bisa muncul ke masyarakat Ada kami buatlah Survei Pertanyaan terbuka Silahkan Siapa yang menurut Anda Pantas menjadi Presiden Republik Indonesia Kita Kelaser-kelaser itu Ada kelaser oposisi Kepala daerah di barat Kepala daerah di timur Ada akademisi Kemudian ada Selebritis Ada Atlet Dan lain-lain Muncurlah keluar 500 nama Begitu 500 nama keluar Muncul ke permukaan Baru ini agak heboh Oh ternyata Indonesia Tidak pernah Kekorangan pemimpin Banyak sekali Ternyata pemimpinnya Bayangkan Misalnya contoh Seorang Refri Halun Itu namanya Dua kali muncul Tokoh oposisi Dan ahli hukum Riza Ramli Juga begitu Bahkan sampai Tiga kali muncul Mantan menteri Terus kemudian Ahli ekonomi Dan oposisi Jadi pada saat Kita Sampaikan ke publik Dan publik terhenyak Mulailah Kegaduhan Sedikit ini muncul Nama-nama yang tadinya Tidak keluar Kemudian Merasa dirinya Mampu Untuk juga bersaing Sebagai Calon presiden Nah Kemudian Misalnya Ada Kluster Anti korupsi Nah itu ada macam-macam Ada namanya Abraham Samad Surirman Syed Dan lain-lain Termasuk Pak Firli Bahuri Tentunya Nah dari nama-nama ini Kita bisa lihat Sebetulnya Indonesia ini Tidak pernah Berang pemimpin Jadi kalau kemudian Ketua DPD Pak Lanyala Mengatakan Bebaskan saja Itu saya setuju Jadi memang Banyak kok Dan silahkan saja Harusnya bisa Siapapun yang Maju Nah sekarang kan Problemnya Bukan problem Tantangannya adalah Ada dua skenario Yang sebetulnya Kita sudah sama-sama tahu Tapi belum ada Kegiatan yang kita lakukan Untuk menghambat ini Yang pertama adalah Skenario Tiga periode Yang kedua adalah Skenario Yang katanya Pemilu presiden Akan diundur Atas Alasan Pandemi Misalnya Nah kalau misalnya Dua hal ini terjadi Sampai hari ini kan Belum ada tuh Hal-hal yang Usaha-usaha kita Mencegah itu Kecuali Ada hashtag Tangkap Kodari Kasihan juga teman saya Nah padahal Kan ini sama saja Pendapat Jadi menurut saya Bang Refli Banyak orang Mengatakan ya Termasuk saya Berkali-kali Mengatakan bahwa Tujuan utama reformasi Adalah membatasi Keterpilihan presiden Lebih dari dua kali Nah terus kemudian Saat ini muncul Ada wacana Tiga periode Yang banyak Kemudian orang Tidak menginginkan itu Tapi Ketidakinginan Orang-orang Untuk mencegah Wacana Tiga periode Ini hanya Sebatas Opini Hanya sebatas Pendapat Di media sosial Tapi tidak ada Hal-hal yang Menurut saya Benar-benar Bisa mencegah itu Misalnya Nanti Pak Lanyala Di DPD Misalnya Akan melakukan The fifth amendment Amendment kelima Undang-undang dasar Sudah siap loh Nanti teman-teman DPD Untuk menjaga Agar Isu-isu Seperti Tiga periode Kemudian Isu-isu Pemunduran Jadwal pemilihan presiden Karena pandemi itu Masuk ke dalam Pasal-pasal itu Ini musimnya Menurut saya Yang harus Dijaga oleh Teman-teman DPD Karena Bang Refri Menurut saya Saat ini Masyarakat Tinggal Berstandar Kepada Dua Kekuatan Besar Negeri ini Yang pertama Adalah MPR Dan media masa Untuk bisa Mencegah Kongkali-kong Pembobrokan Demokrasi ini Terjadi nanti Saya Tidak ingin Berdebat Kenapa harus Ada Usulan Tiga periode Karena menurut saya Sudah selesai Saya tidak setuju Sudah Gitu Tapi kemudian Bagaimana dengan Usulan untuk Memperpanjang Atau Menggeser Pilpres Dari 2024 Ke 2027 Katanya Atas dasar pandemi Ini kan juga hal-hal Yang menurut saya Juga berbahaya Saya mendukung Langkah Pak Lanyala Untuk Membuat Sebesar-besarnya Seluas-luasnya Kesempatan Bagi Siapapun Pemimpin kita Untuk bisa Maju ke Pilpres Tapi Lagi-lagi Yang perlu saya Garis bawahi Kita semua Sudah tahu Akan ada Skenario-skenario itu Skenario Tiga periode Kemudian Skenario Pilpres Diundur Menjadi 2027 Nah Bagaimana Siapkah Nanti teman-teman DPD Untuk Menjaga Untuk Mencegah Tidak ada Ayat-ayat Yang bisa Nantinya Merugikan Demokrasi Itu sendiri Pada saat Amenemen Kelima Itu Diajukan Jadi mudah-mudahan Nanti setelah Acara ini Selesai Ada sebuah Kesepakatan Dan ada Cara-cara Yang memang Yang dibuat Atau yang dimiliki Oleh teman-teman DPD Untuk Mencegah itu Threshold Sudah berurangkali Disampaikan oleh Bang Rija Ramli Bang Roki Gerung Untuk Ditiadakan Saya setuju Nah Tapi sekarang Kenapa Kemudian Teman-teman Partai Politik Sampai hari ini Tidak berkomunikasi Keras Tentang ide Tiga periode Atau Selentingan Isu Kemunduran Atau Dimundurkannya Pilpres 2024 Saya belum Sama sekali Belum melihat itu Apakah Ada ketakutan Di kalangan Partai Politik Untuk kemudian Bersuara keras Yang seolah-olah Akan menghalangi Rencana-rencana Besar Para oligarki Untuk meruskan Kelanggengan Kekuasaannya Di Indonesia Nah itu Yang menurut saya Saya sampai hari ini Belum melihat lagi-lagi Bang Ralfli Mudah-mudahan Skenario-skenario Yang sudah kita ketahui ini Kita punya nih Cara jitunya Untuk Menghilangkan Atau menggagalkan Skenario-skenario itu Termasuk Mohon maaf Pak Ketua Lanyala Harus mampu Anda Dan teman-teman DPD Mencegah Agar Tidak ada Ayat-ayat Atau Pasal-pasal Selundupan Yang kemudian Akan merugikan Demokrasi Bila nanti Amandemen kelima Undang-undang dasar 45 itu Disetujui Atau disahkan Demikian Bang Ralfli Terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sobat dan kerabat semuanya Kita Break sejenak Mesin pemilihan Presiden 2024 2024 mulai dipanaskan Sederet calon mulai Bermunculan Upaya mengubah konstitusi Untuk melegitimasi Presiden Tiga periode pun Digulirkan Akankah Pilpres 2024 Ini tetap Menjadi ajang Pesta Pora Oligarki Atau demokrasi Yang sebenarnya Mengambil alih Mampukah Negeri ini Bebas dari Cengkraman Kaum berduit Yang ingin Terus mengatur Bidak Jatur Sobat Kerabat Pemirsa Indonesia Dalam secangkir Opini Pekan ini Pilpres 2024 Demokrasi Versus Oligarki Sobat Kerabat Semua Kita lanjutkan Diskusi kita Sampai Tibalah Kita Pada Statement Yang ring-ring Sedap Yang banyak Dihujat Tapi Banyak Juga Pendukungnya Yaitu Proposal Soal Jokpro Siapa lagi Kalau bukan Yang menyampaikan Adalah Mohamad Kodari Silahkan Terima kasih Kesempatannya Bang Refli Kalau saya Ini Orang yang Realis Saya melihat Realita di lapangan Mungkin disitu Bedanya saya Dengan Bang Roki Kalau Bang Roki kan Dengan dunia-dunia Ide dan gagasan Dan mungkin Jarang ke bumi Kalau saya melihat Realita di lapangan Kondisi di lapangan Karena beliau Di atas terus Memang Melihat orang yang Di bawah itu Dungu semua Begitu Jadi yang pintar Cuma beliau aja Ya gak apa-apa Beliau boleh Menganggap saya Sebagai Orang yang Dungu Tetapi Buat saya Beliau Enggak lebih Daripada Political Entertainer Kayak orang lagi Stand up comedy Orang ketawa Tapi orang Gak menganggap serius Betulnya Dan yang terjadi Di lapangan Memang bukan Seperti yang dipikirkan Oleh Roki Dunia ini Tidak Didasarkan Pada Jok-jok Atau Anekdot yang Dilontarkan oleh Roki Saya kira dia Sedang asik sendiri Dia gak tahu Cara berpikir Partai politik Cara berpikir Masyarakat Logika Institusi Beliau itu gak paham Begitu Dan Saya dengan mudah Mengatakan pada hari ini Bahwa Roki salah Salah besar Nyatanya Kemarin Survei dari SMRC Mengatakan Bahwa 40% Dari responden Setuju Dengan Jokowi Tiga Periode Memang Masih 52% Yang belum Setuju Tapi Saya Buat saya Itu Artinya Mungkin Bang Refli Untuk Dilaksanakan Dan saya Survei yang Prabowo Nomor 1 Itu ya Gak tahu Saya Pokoknya SMRC Kemarin itu Mengeluarkan Survei Bahwa Yang setuju Jokowi Tiga Periode Itu 40% Kalau Pemilik kita Ini ada 200 juta Itu kan Sama dengan 80 juta Apa itu Gak dilihat Sama Roki Apa itu Semua Dungu Gampang Gampang aja Jawab Roki Kasih aja Data dan fakta Dia udah Keteteran Jadi Saya Merasa Saya tidak Sendiri Dan Itu Dalam Situasi Dimana Saya Boleh dibilang Single Fighter Bicara Dari Bulan Dari Bulan Maret Barangkali Sampai Dengan Sekarang Dan Supaya Lebih dari 50% Makanya Saya Membangun Institusi Yang namanya Jokpro Nah Siapa Jokpro Ya Orang-orang Yang ternyata Pikirannya Sama Dengan Saya Orang-orang Yang Menghubungi Saya Yang Tadinya Saya Tidak Kenal Lalu Menghubungi Saya Karena Mereka Punya Pikiran Yang Sama Kebetulan Kan Dalam Salah Satu Acara Itu Saya Spontan Saja Menyampaikan Nomor WA Saya Buat Mereka Yang Setuju Dengan Kegasan Ini Tolong Hubungi Nomor WA Ini Ternyata Banyak Yang Menyambut Salah Satu Mata Najwa Sama Dengan Bang Refli Bang Refli Kan Saksi Mata Dan WA Saya Kasih Lihat Begini Semua Bisa Menyaksikan Jadi Ini Bukan Bukan Ngarang Ini Ini Realita Jokpro Ini Akan Bergerak Membangun Jaringan Di Seluruh Provinsi Di Seluruh Kabupaten Kota Dan Bila Perlu Sampai Ke Tingkat Kecamatan Supaya Apa Supaya Gagasan Ini Bergulir Makin Luas Daya Jangkaunya Juga Makin Dalam Menjadi Bola Salju Dan Sampai Di Suatu Titik Dimana Nanti Mayoritas Masyarakat Indonesia Akan Menyatakan Setuju Dengan Gagasan Jokowi Tiga Ketimbang Retorika Yang Disampaikan Oleh Roky Gerung Tadi Saya Kira Tidak Ada Yang Bisa Diukur Itu Beliau Asik Dengan Pikirannya Sendiri Kalau Saya Tidak Asik Dengan Pikiran Saya Sendiri Saya Udah Membuktikan Kok Saya Baru Siaran Di Matanah Jawa Berapa Lama Dengan Bang Refli Dari Awal Sampai Akhir Ratusan Yang Dukung Saya Dan Kalau Lihat Survei Mayoritas Nanti Akan Setuju Dengan Gagasan Ini Nah Kalau Tadi Dikatakan Juga Bahwa Ya Ini Dua Orang Yang Menyebabkan Perpecahan Maka Kemudian Keduanya Jangan Maju Lagi Nah Dia Gak Paham Dengan Realitas Sosial Di Lapangan Gak Paham Ini Gak Gak Bang Roky Ini Memang Roky Roky Itu kan Musik Saya Kira Roky Menyesal Joget Joget Dengan Dia Tapi Keluar Dari Ruang Lupa Sama Dia Gitu Jadi Yang Menyebabkan Perpecahan Itu Adalah Provokasi Dari Elit Ditambah Dengan Memang Realita Masyarakat Kita Yang Beragam Begitu Indonesia Ini Sebetulnya Impossible Nation Dengan Luas Yang Begitu Besar 2 Juta Kilometer Persegi Suku Yang Begitu Banyak Agama Yang Juga Beragam Begitu Nah Negara Ini Itu Selalu Sekarang Dengan Adanya Politik Identitas Secara Global Kemudian Juga Masuk Indonesia Banyak Pemikiran Radikal Fenomena Terorisme Orang Menggunakan Agama Untuk Kepentingan Politik Kampanye Politik Fenomena Tahun 2014 Orang Bikin Koran Obor Rakyat Quick Countnya Ada Dua Versi Itu Dilihat Nggak Sama Bang Roki Kalau Bang Roki Itu nggak menyebut Sama sekali Soal-soal Ini Itu Yang saya katakan Beliau ini tinggalnya Di langit Makanya Semua orang Di bawah Dilihatnya Dungu Dia merasa Pintar Sendiri Karena Dia nggak menyebut Sama sekali Realita Yang terjadi Selama ini Di lapangan Mohon maaf Itu yang dihadapi Oleh Saya Teman-teman Masyarakat Tetangga Dan seterusnya Ada ketakutan Ketakutan Bagaimana Di pilkada Tahun 2017 Ada Dicoret Coret Ada demo Besar-besaran Lalu kemudian Orang Ngantor Nggak bisa Masuk Departemen Store Tutup 2019 Masyarakat kita Terbelah menjadi Cepong dan Kampret Itu nanti akan Terulang lagi Ketika Calonnya itu Di luar Jokowi dan Prabowo Nah Kenapa Jokowi Prabowo Ya Karena Yang Sekarang ini Punya Suara Punya Kursi Untuk Melakukan Apa Untuk Mencalonkan Kandidat Melakukan Amandemen Ya Orang-orang Seperti Pak Prabowo Seperti Bu Mega Pak Jokowi Yang mendapatkan Dukungan Politik Nah Kalau bukan Mereka Nggak Bisa Termasuk Bang Ayo Proposalnya Apa Nggak Bisa Mau Berapa Ratus Pun Nama Yang disebut Oleh Beliau Nggak Bisa Jadi Kita Itu Bikin Proposal Apa Namanya Politik Ide Politik Itu Harus Melihat Realita Di Lapangan Kalau Mau Berjalan Kalau Nggak Sesuai Dengan Realita Di Lapangan Nggak Akan Pernah Berjalan Jadi Singkatnya Saya Mengatakan Bahwa Kalau Gegasan Ini Dilaksanakan Mudah-mudahan Pembelahan Politik Seperti Tahun 2014 2019 Tidak Akan Terjadi Lagi Karena Jokowi Prabowo Itu Bersama-sama Kemungkinan Besar Akan Diusung Oleh Mayoritas Partai Lawan Kota Kosong Dan Kalau Kota Kosong Lawannya Pengalaman Selama Ini Tensi Politiknya Akan Turun Jauh Dan Semua Proses Itu Akan Berjalan Aman Damai Dan Lancar Sehingga Kemudian Indonesia Bisa Cepat Recovery Dari COVID-19 Biasa Saya Berharap Bahwa Ini Tantangan Bagi DPD Untuk Menggelontorkan Terus Idenya Biar Idenya Tabrakan Di Lapangan Ini Ide Calon Persorangan Ini Ide Jokowi Prabowo Yang Sudah Spesifik Ini Tiba Saatnya Analis Politik Untuk Membicarakan Soalnya Banyak Sekali Yang Sudah Diajukan Dan Saya Kira Mulai Berpikir-pikir Bagaimana Menganalisisnya Silahkan Rekan Saya Huria Oke Makasih Bang Refli Ini Saya Sampai Bingung Mau Mulainya Dari Mana Tapi Yang Terlalu Gampang Nimpalin Yang Terakhir Tadi Saya Pikir Kalau Bengkodari Menyebut Soal Apa Namanya Pembelahan Etnik Dan Agama Polarisasi Politik Yang Membahayakan Demokrasi Kita Hari ini Saya Sepakat Dengan Itu Tapi Saya Kira Ada Dua Hal Yang Entah Luput Disampaikan Oleh Bangkodari Atau Sengaja Tidak Disebutkan Bahwa Ada Dua Hal Lain Yang Sebenarnya Membahayakan Buat Demokrasi Kita Hari ini Yang Pertama Adalah Persoalan Lemahnya Institusi Politik Kita Lemah Lemah Dalam Artian Bukan Institusi Tidak Punya Tidak Punya Power Tetapi Kerja Institusi Politik Ini Menjadi Tidak Efektif Itu Satu Hal Saya Pikir Ada Persoalan Inefektivitas Institusi Partai Politik Itu Mekanisme Aturan Main Demokrasi Menjadi Tidak Bisa Bekerja Karena Logika Logika Yang Dipakai Itu Bukan Logika Yang Didasarkan Pada Bagaimana Kita Menjaga Komitmen Atas Aturan Main Yang Demokratis Nah Yang Ketiga Yang Tadi Menurut Saya Luput Disebutkan Adalah Lemahnya Constrain Terhadap Pemimpin Pemimpin Yang Otoriter Atau Cara-cara Yang Tidak Demokratis Nah Ini Menurut Saya Jauh Lebih Berbahaya Ketika Kemudian Ya Kita Bicara Politik Itu Harus Melihatnya Realita Itu Betul Satu Tetapi Kalau Kemudian Realita Politik Itu Membuat Kita Mengabaikan Dan Bahkan Cenderung Menerima Munculnya Pemimpin Pemimpin Yang Otoriter Atau Menerima Aturan Aturan Main Yang Tidak Demokratis Kodari Saya Tidak Mau Menyebut Nama Tetapi Yang Suka Bila Orang Lain Dungu Itu Kalau Kita Bicara Otoriter Kan Kita Bukan Bicara Figur Memang Betul Bahwa Sekarang Ini Orang Kalau Ngomongin Pemilu 2024 Capres 2024 Orang Selalu Bicara Soal Kandidat Menurut Saya Ini Problem Serius Bang Refli Kenapa Karena Kalau Kita Melulu Bicara Soal Kandidat Ada Dua Problem Yang Bisa Muncul Yang Pertama Dala Kita Terjebak Pada Ilusi Mesias Politik Seperti Yang Kalau Tadi Disampaikan Oleh Bang Kodari Untuk Menyelamatkan NKRI Yang Begitu Luas Begitu Beragam Menyelamatkan Dari Polarisasi Harus Jokowi Prabowo Seolah Bahwa Indonesia Itu Akan Ditentukan Hanya Oleh Figur Ini Berbahaya Dan Sebenarnya Ahistoris Jadi Yang Berbahaya Itu Pemikiran Kodarinya Ya Itu Menurut Saya Berbahaya Dan Ahistoris Karena Apa Kita Harusnya Belajar Dari Sejarah Kita Pernah Punya Calon Calon Pemimpin Atau Bahkan Orang Yang Sudah Menjadi Pemimpin Yang Dipercaya Ketika Awal Itu Menjadi Penyelamat Satria Piningit Ratu Adil Dan Lain Sebagainya Ini Selalu Berakhir Dengan Kekuasaan Yang Sebenarnya Kalau Kita Lihat Otoritarian Atau Koruptif Bahkan Presiden Terbaik Kita Misalnya Pak Soekarno Saja Di Akhir Masa Kekuasaannya Ini kan Otoritarian Semuanya Menguat Itu Soal Ilusi Mesias Politik Yang Kedua Menurut Saya Ilusi Mesias Politik Mesias Jadi Penyelamat Satria Piningit Nah Yang Kedua Meskipun Saya Juga Percaya Bahwa Kita Tidak Boleh Melihatnya Mengawang Tapi Saya Fikir Apa Yang Disampaikan Oleh Apa Namanya Bang Roki Gerung Atau Misalnya Ketika Akademisi Bicara Mengkritik Ide Tentang Tiga Periode Ini Konteksnya Kan Adalah Kita Ini Penjaga Kewarasan Publik Tidak Melulu Politik Itu Harus Berdasarkan Realita Sehari Hari Tetapi Bagaimana Kemudian Dalam Rangka Menyehatkan Demokrasi Kewarasan Publik Itu Perlu Dijaga Dan Disitulah Kita Bicara Soal Pentingnya Diskursus Pentingnya Kritik Pentingnya Diskusi Sehingga Selalu Ada Kontranarasi Kalau Misalnya Tadi Bang Kodari Bilang Survei Membuktikan Kok Survei Membuktikan Lalu Kemudian Juga Ada Statement Atau Ada Dukungan Dari Berbagai Kelompok Nah Kalau Kita Bicara Hanya Berdasarkan Survei Saya Mau Mengingatkan Juga Dua Survei Memang Betul Dia Bisa Menjadi Alat Bantu Untuk Partai Dalam Memutuskan Siapa Kira-kira Jagonya Yang Akan Maju Tetapi Kita Jangan Lupa Bahwa Survei Bisa Digunakan Sebagai Alat Sebagai Alat Untuk Partai Politik Bagian Dari Mesin Pemenangan Mesin Biar Dia Bisa Menjagokan Itu Kenapa Misalnya 2024 Masih Jauh Tetapi Lembaga Lembaga Survei Dari Sekarang Sudah Mulai Banyak Menyuarakan Calon-calon Kadidat Kita Perlu Melihat Apakah Semua Lembaga Survei Ini Memang Konteksnya Adalah Mereka Mau Mencari Calon-calon Terbaik Atau Bagian Dari Upaya Sekelompok Orang Untuk Mempengaruhi Opini Publik Terkait Dengan Wacana Tiga Periode Kepemimpinan Presiden Mungkin Itu Dulu Bang Refly Terima Kasih Luar Biasa Rupanya Kodari Memang Memunculkan Adrenalin Orang Lain Untuk Menyangga Saya Mau Ke Ahli Hukum Tata Negara Terlebih Dulu Ada Beberapa Isu Yang Dires Yang Perlu Ditanggapi Tadi Pak Ketua Bicara Mengenai Calon Perseorangan Tapi Beliau Menyebut Juga Calon DPD Perlu Diklarifikasi Dari Sisi Hukum Tata Negaranya Tadi Juga Rizal Ramli Menyebut Demokrasi Kriminal Yang Dikaitkan Dengan Presidensial Threshold Atau Threshold Di Pilkada Silahkan Bung Margarito Kamis Baik Terima kasih Banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Ketua Waalaikumsalam Wabarakatuh Husnul Bos Tiga Periode Bahagian Bahagian Kita Sebut dia Bang Kodir Bang Bang Kodir Bang Kodir Oke Yang Semuanya Saya hormati Begini Saya ingin mulai Dengan Kenapa Pasal 7 itu Muncul 7a itu Muncul Saya yakin Refli Tahu Semua Kita tahu Dan Saya kira Mbak Husnul Juga tahu Urusannya Kalau Anda Bisa Didekatkan Di Risalah Perdebatan Di BPMPR Pada waktu itu Anda menemukan Dua hal Bung Karno Praktek Bung Karno Itu yang Kita semua tahu Bung Karno Di tahun 1963 Diatapkan sebagai Presiden Sumber Hidup Dan Kondisi Sosial Politik Ekonomi Macam-macam Tahu semua kita Pak Harto Oke 5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun Nanti 32 tahun Itu Boleh Bukan boleh Tapi memang Itulah Fokal poin Di balik Pasal 7 itu Kenapa Dibatasi Menjadi Cuma dua Periode Berturut-turut Bahkan Isu dua Periode Berturut-turut Itu menjadi Apa Core Utama Di waktu Perubahan Pada 99 itu Mula-mula Kan cuman itu Sebenarnya Yang mau Jadi fokus Bahwa berkembang Kemudian jadi Yang kita dapati Sekarang Itu Dinamikanya Tapi mula-mula Cuman itu Tidak ada yang lain Pada waktu itu Tidak ada lain Dua Doang kok Batasi aja Cukup Karena itu kan Bung Refri tau kan TAPMPR keluar dulu kan Baru dimasukin ke Undang-Undang Dasar itu Karena memang itu Jadi masalah besar Pada waktu itu Dan ya Masalah-masalahnya itu Masalah di Masa Bung Karno Jadi persis umur hidup Walaupun saya tahu Pak Kalau tidak salah Ayahnya Hayul Isman itu Pak Isman Pada waktu itu Dihawatir Jangan sampai PKI Berhasil Mengkandalin Bung Karno Lalu Supaya PKI Tidak muncul Menjadi presiden Tidak menempatkan Orang menjadi presiden Maka Ayahnya Kalau tidak salah Itu yang Memunculkan gagasan itu Sehingga Lahirlah Ketetapan MPR Menetapkan Bung Karno Menjadi presiden Sumber Hidup Tetapi apapun itu Fakta yang kita temukan Berantakan keadaan Sosial, ekonomi, politik Macam-macam Pada waktu itu Nasako muncul Dan seterusnya Lalu Pak Harto Dan kita tahu semua Soal-soal itu Itu sekali lagi Menjadi core Original Intent Di balik Pasal 7 itu Nah karena itu Jujur saya Saya terus Terang Saya tidak mengerti Kenapa orang berpikir Tentang tidak priori Sungguh-sungguh Saya tidak mengerti Kenapa harus ada Tiga priori Andaikan Kalau tadi Roki bilang Dan Sampai pada level tertentu Bung Refli Saya setuju Apa yang Sebagian disebutkan oleh Roki tadi Tapi saya belum Sampai ke situ Saya ingin Apa yang Anda bilang Itu tadi Bagaimana dengan Presiden Sampai tersebut Buka satu-satu Saya yakin Bung Refli Ahli Tata Negara Tadi Bung Rishal bilang Anda menjadi lawyer Beliau di Mahkamah Kustus Pada waktu itu Pasti mengecek Risalah perdebatan Pada waktu itu Saya percaya Anda tidak menemukan Satu kata pun Di perdebatan Mengenai pasalah Namanya itu Yang bicara tentang Presiden Sampai tersebut Saya tidak percaya Anda menemukan Satu kata pun Dari 30 sekian orang Yang hadir di BPMPR Pas satu BPMPR Yang ada pikiran Membayangkan Atau memiliki hasrat Untuk adanya presiden-presiden sosial. Sama sekali tidak ada. Ya, tapi waktu itu kan nggak ada diskusi mengenai pemilihan presiden langsung, Bang. Nggak ada diskusi mengenai pemilihan presiden langsung ketika undang-undang dasar itu dibahas. Anda cek ulang, Anda baca lagi. Anda baca lagi. Perdebatan di BPPR 99-2002 itu. Anda baca ulang supaya Anda temukan. Sebab kalau tidak Anda jadi begini ini. Begitu itu loh. Kalau kan boleh jadi. Bukan. Jadi, mohon maaf. Kau dari salah persepsi. Bukan PPKI tapi BPMPR. BPMPR, DEPAS 1, BPMPR. Tidak ada satupun hasrat dari sekian orang itu yang bicara mengenai presiden-presiden tersebut. Karena itu, dari mana barang itu datang? Saya yakin Anda juga berangkomitasi begitu di Mahkamah Konstitusi pada waktu itu. Tidak ada kok. Cek satu-satu sekarang. Bukan satu-satu itu barang tingginya kayak begini. Di salah itu. Anda tidak menemukan satu kata pun. Soal presiden tersebut. Karena itu memang pertanyaannya, dari mana barang itu datang itu? Itu sebabnya saya pernah lever tertentu. Apa yang tadi dibilang oleh Bang Rijal itu ya dapat diterima. Itu sebabnya di beberapa kesempatan saya mengatakan ini negeri-negeri 99. Ditentukan oleh 9 Mahkamah Konstitusi, Hakim Mahkamah Konstitusi itu untuk urusan satu ini. Dan dikentukan oleh 9 ketua partai. Dari negeri ini, negeri 99. 9 ketua partai menentukan yang begini. Ini orang bikin presiden tersebut. ada horor-horor itu kan. Tambahannya bukan 9 naga juga ya. 9, 9, 9. Nah itu ada tuh. Saya sangka itu itu ada yang bilang gitu. Saya bilang gitu. Ini negeri 9, 9 ketua partai bikin presiden tersebut. Sampai di Mahkamah Konstitusi, 9 orang Mahkamah Konstitusi, melekat-melekat itu bilang, oke, ini apa istilah kerennya apa itu? Legal, open legal policy. Open legal policy. Allah, Allah mahluk apa barang itu? Padahal, saya cukup percaya sama Mung Grafly dan orang-orang yang belajar Konstitusi, begitu ya. Oke, anak musik kembali cek bagaimana perdebatan itu. Adakah kepercikan kekasan? Adakah kekasan-kekasan yang mendekorasi perdebatan itu atau tidak pada waktu itu? Dan, sekali lagi saya bilang, tidak ada. Karena itu memang, ini mahluk apa sebenarnya ini? Nah, kalau boleh bilang, saya belakang orang politik, tapi, saya kira sampai pada batas tertentu, memang kita mesti mencurigai orang-orang berduit itu berada di balik itu. Orang-orang yang Rocky bilang oligarki itu berada di balik itu. Nah, saya musti akui, di perdebatan itu memang tidak bicara mengenai calon independen. Hampir semuanya perdebatan di BPMPR itu calon melalui partai politik. Tapi, semua partai bisa calon. Bahkan, Anda yang bilang partai kecil-kecil itu silahkan bergabung untuk mencalonkan. Yang jadi isu besar pada waktu itu adalah, apakah ada dua gagasan besar pada waktu itu, calon DPR, calon-calon presiden itu sudah dinyatakan oleh calon partai politik pada waktu kampanye legislatif, dan calon-calon yang memperoleh suara terbesar pertama dan kedua dibawa ke MPR atau dibawa kembali langsung ke rakyat. Itu perdebatan yang mengkristal dan pada akhirnya kita tahu semua, akhirnya kembali dan segala macam argumentasi. Nah, terus terang Pak Ketua, jujur, karena pada waktu itu utusan daerah, utusan golongan juga ikut di dalam. Pak Ron Kamil, utusan golongan pada waktu itu juga ikut di dalam dan berkali-kali memimpin sidang di BPNPT. Termasuk kolehannya profesor beliau ini, gitu ya, Mbak, siapa? Bukan, Mbak Falina, Mbak Falina, Prof. Falina pada waktu itu juga ikut dalam perdapatan-perdebatan itu. Ya, agutan PR dia, diutusan golongan kalau tidak salah pada waktu itu. Dan memang saya mesti mengatakan secara jujur di kesempatan ini bahwa kalau kita tracking betul secara dalam perdapatan pada saat itu, kita tidak menemukan gagasan tentang calon independen. Semua calon dikristalkan diusung oleh partai politik. Tapi, partai politiknya tidak ada sama sekali bicara mengenai Presiden Seratus Hall. Partai-partai kecil itu silakan bergabung calon. Calon itu beberapa banyak silakan. Akhirnya dua. Nah, di dua itu apakah dibawa ke MPR orang bicara mengenai legitimasi? Karena itu Almarhum Profesor Afan Ghaffar pada waktu itu mengatakan no! Kalau tahu dipilih oleh MPR Anda tidak boleh persoalkan mengenai legitimasi. Mengapa? karena soal legitimasi sebabnya kesepekatan. Jadi kalau sudah dispekati bahwa mekanismenya harus kembali ke MPR legitim menurut Profesor Afan Ghaffar yang menjadi tim politik pada waktu itu. Tapi ya Adi Matalata dan lain-lain bilang, enggak kita mesti kembali ke masyarakat perkembangan. Akhirnya kita temukan kegiatan seperti sekarang ini. Jadi, saya mau bilang satu, pembatasan masa jabatan Presiden itu inti tadi seperti kanya disampaikan oleh Bang Richard Ramli dan memang begitulah orang-orang yang belajar ilmu Tata Negara membatasi mencegah agar jangan jadi bajingan. Presiden tidak menjadi penindas. Karena begitu orang menjadi penindas. Itu sebabnya Bung Raffli pasti belajar dan saya tahu belajar. Ini gagasan kenapa misalnya Amerika itu 4 tahun orang takut jangan sampai jadi penindas. Ada keusuran pada waktu 7 tahun ada yang 6 tahun ada yang 5 tahun ada yang 3 tahun lalu dipilih 4 tahun. Mengapa? penindas. Kalau lama itu jadi penindas. Itulah akhirnya kita memilih 5 tahun. Nah menurut saya sejarah politik dan sejarah Tata Negara itu menunjukkan betul bahwa kalau sudah lama dia cenderung jadi tiran. Presiden kalau sudah lama pasti hampir pasti dia tiran. Tidak ada dan tiran-tiran di dunia ini bekerja dengan 2 cara. Pakai hukum melibas lawan-lawan dan pakai senjata melibas lawan-lawan. Tidak ada cara lain di dunia ini semua tiran begitu menempuh cara itu. Nah sekarang dan saya tunjuk tadi saya dengar dari balik tembok itu ada yang bilang jangan-jangan ini ada yang bekerja di balik dunia antar-antar untuk memancing mementuk opini publik dan ya nanti orang akan bekerja. Pernyataan itu mengingatkan saya pada Walter Lippen penasihat Presiden Woodrow Wilson jurnalis top itu yang dia bicara mengenai ya kita-kita ini orang-orang kebanyakan ini manusia-manusia yang kebingungan karena manusia-manusia yang kebingungan maka kita arahkan mereka bagaimana kita arahkan kendalikan itu pers kita buang bilang saja hitam-hitam-hitam-hitam dan hitam betul begini ini itu kerjanya si Walter Lippen yang kelak nanti dipraktekan secara luar biasa oleh sudah dipraktekan pada waktu itu tapi kelak nanti dipraktekan luar biasa oleh Yosef Goebel di pemerintahan Hitler dan menteri penerangan pada waktu itu gitu ya propaganda stop itu jadi terus terang saya gagasan ini saya gak keluar sedikit dari 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 norma tata negara normatif ini ya saya mau mau lihat bekeran politiknya mengingatkan pada dua hal kalau Bung Raffly dan saya percaya Bung Raffly pasti yang mengerti apa yang dikenal dengan American Citizen League dan American Liberty League American Citizen League berada di balik munculnya The Federal Reserve Act pekerjaan siapa pekerjaannya profesor-profesor politik sebagian hukum ada seperagu dan macam-macam siapa yang mendesain ini ini orang berduit semua Morgan Barus Jakob Siv dan segala macam yang kerjanya di Jekyll Island rancang di Jekyll Island semua dari Jekyll Island itu berkeluar American American Citizen League baru kampanye seperti sekarang kita mesti punya The Fed kita mesti punya The Fed mesti punya The Fed yang bicara profesor tidak adalah The Fed tidak adalah The Fed jadi terus terang dengan hormat saya pada beliau ini saya mencurigai kan beliau ini kalau bikin kantor satu republik bikin segala tim satu republik duit dari mana dia kalau bikin kantor satu republik bikin gerakan satu republik ini dari mana duit di kampung-kampung jadi saya perjelas kalau bikin kantor satu republik saya jawabkan sekalian begini pertama orang itu mencari solusi itu ditentukan oleh perspektifnya terhadap masalah kalau abang melihat persoalan dari kacamata 98 soal demokrasi dan demokratisasi kalau saya tidak melihat ke belakang saya melihat ke depan buat saya bangsa ini adalah masalah polarisasi kalau kita bicara masalah kekuasaan buat saya kondisi sekarang tidak bisa disamakan dengan masa order baru oke saya berusaha menjawab abang saya berusaha menjelaskan saya tidak mungkin diam saja saya menjelaskan gunanya saya dari situ begitu benar benar iya pertama soal soal order baru itu masa jabatan presiden enggak kalau begitu tunggu dulu saya selesaikan dulu sepadan jawab nah saya selesaikan dulu 2 tahun 3 tahun kita selesaikan dulu saya selesaikan dulu margarita saya selesaikan dulu baru ini saya tamahin dikira nanti kepanjangan enggak enggak selesaikan dulu selesaikan dulu sebab begini selesaikan dulu ini memiliki keberipan begini yang saya mau saya lihat dengan kondisi real sekarang ini dengan apa yang terjadi sekarang ini memiliki keberipan atau kesilipan dalam bentuk dan sifat dengan hal-hal yang terjadi alhasil ini sebenarnya pengulangan cuman ya itu yang tadi saya bilang itu terjadi di dunia lain dan sekarang terjadi di Indonesia itu doang tidak kurang dan tidak lebih kok anda bisa bayangkan bisa bayangkan kalau tadi Kodori bilang saya akan bikin kantor sampai di kampung bisa sampai di kecamatan subhanallah itu dari mana itu duit-duit itu kan dari mana itu duit-duit itu anda bisa bayangkan minimum kita kumpul-kumpul ini ada apa ada ada ini ada 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 aku begitu ya jangan sebut merek ya tolong kiri-kiri lah begitu gitu ya ya gak ada endor jadi nothing ini ini kita mesti jujur gitu itu satu yang kedua begini saya dua malam lalu kalau tidak salah ditanya oleh Rydmerdekar saya bilang apa anda mau bicara apa soal Jokpro apaan itu Jokpro ini Pak Margarito ada gagasan untuk menduetkan kembali Pak Jokowi dengan Pak Poh gitu loh jadi anda itu yang anda mau tanya dari saya ya begini deh ini bangsa terlalu kerdil kalau kita lagi berpikir soal bangsa ini untuk Jokowi dengan Prabowo doang kerdil kita kelewat bodoh kita kalau kita bicara lagi mengenai untuk 2024 itu Jokowi dengan Prabowo itu satu yang kedua begini yang saya dapat mengerti tentang Prabowo yang dapat saya mengerti dan saya cek semua yang dapat saya cek secara objektif saya berpendapat ini manusia agak konstitusionalis konstitusionalis bahwa belakangan mungkin dia agak pragmatis itu satu soal tapi dalam arti begini ada juga konstitusionalis pragmatis saya saya gak boleh-boleh saja begitu anda boleh bilang begitu ya tapi saya bilang masa sih seorang konstitusionalis begitu datang datang-datang demi kekuasaan yang sepotong itu lah di nyanyi-nyanyi konstitusi bolak-balik dia bicara mengenai raya bicara demokrasi bicara konstitusi dan segala macam dan datang-datang di nyanyi konstitusi itu konyol betul jadi saya kira sudah lah kita tidak boleh terlalu cukup bodoh kita tidak boleh terlalu cukup kerdil untuk mengiyakan jabatan jakpro itu kita harus sentikan betul soal itu jakpro itu bagi saya tidak boleh deh bangsa ini tidak bisa didefinisikan oleh dua manusia itu begitu jadi khusus mengenai dua periode itu betul-betul tiga periode itu betul-betul mengerikan ya bagi saya saya hormat kekasan itu tapi bagi saya itu sesuatu yang tidak memiliki pijakan yang cukup mesuakal saya ingin dan kalau ada oligarki yang bekerja meyakin bahwa hanya dengan cara itu mereka bisa berkibar terus-menerus ini oligarki bodoh juga untuk mereka bisa eksis presidennya mesti tiga periode orang yang sama tiga periode ini oligarki tolol karena sampai pada batas tertentu oligarki bisa bekerja pada figur apapun dalam keadaan apapun bagi saya dengan pengalaman melihat sejarah di negeri lain oligarki selalu memiliki kesempatan selalu memiliki cara untuk mengendalikan negara dengan cara mereka yang kadang-kadang kita tidak tahu ada begitu banyak cara untuk bisa dilakukan tapi di atas itu semua saya ingin sudahi dengan mengatakan saya minta dengan hormat pada Pak Ketua untuk sirus betul memastikan lagi minimum dobrak lagi presiden teresol saya pernah bilang sama Pak Ketua pada sebuah kesempatan jangan datangkan ahli cuma dua tiga orang datangkanlah banyak sebanyak banyak lalu kita olok-olok ke mahkamah konstitusi jangan cuma dua tiga orang datangkan dua puluh orang tiga puluh orang sampai mereka tidak kehilangan sebab kalau tidak begitu nanti mereka bilang lagi gampang saja ini sudah dulu sudah empat kali bikin tidak bisa-bisa segala macam ini open legal policy konstitusinya begitu normanya begini jadi kita masih begini saja menurut saya saya ingin mengakhirinya dengan mengatakan minta dengan hormat Pak Ketua DPD untuk serius betul menangani soal presiden tersol ini diskriminasi yang kelewat kasar ini sama sekali bertentangan dengan prinsip-prinsip Republik prinsip Republik kesamaan itu mutlak dan biarkan sistem itu kita siapkan perkara ada siapa yang maju urusan lain tapi sistem kita mesti biarkan kita siapkan sistem tidak bisa mengandung elemen-elemen diskriminatif atau elemen-elemen ketidakadilan menurut saya presiden shelter sekarang ini betul-betul tidak adil karena itu sekali lagi di akhir ini saya ingin meminta dengan hormat pada Pak Ketua DPD untuk seserius mungkin menjebol benteng busuk ini terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh luar biasa ya padahal belum hari Kamis ini belum dong ini kan beliau kan belum ya kan jangan buru-buru santai santai Belanda masih jauh jadi di secangkir opini itu waktu tak terbatas di secangkir opini waktu tak terbatas main panjang jangan kumpulkan dulu beliau kan belum kita hormati beliau belum ngomong ya jadi soalnya yang dibahas terus bang tapi tapi Muhammad Kodari nanti akan dapat giliran sekarang waktu ke Bu Husnul Maria silahkan dijawab baik Pak Ketua tadi ada usulan juga Pak Ketua ada usulan Henry Satrio dan ada usulan beliau silahkan oke terima kasih Bung Refli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jangan khawatir Bung Kadir Bung Kadir ya Bung Kodari saya enggak ini kok apa namanya bebas menyampaikan pandangan tapi kita juga kita sampaikan pada secara luas saya punya empat poin poin pertama kondisi politik kekinian yang saya sebut sebagai runtuhnya demokrasi di Indonesia kalau tadi Bang Rizal bicara tentang demokrasi kriminal agak takut juga tapi secara teoretik yang banyak menyampaikan political scientist biasanya bicara tentang demokrasi in danger atau defisit demokrasi atau rusaknya demokrasi dilihat dari berbagai macam perspektif baik itu norma moral nalar ilmiah kemudian nalar etis dan public etis kalau public etis ini berhubungan dengan praktek politik kekinian jadi ini juga penting kalau tadi bicara power power itu secara teoretik selalu disebut power tends to kerap absolute power kerap absolutely itu Lord Acton yang biasanya sudah menjadi seperti kredo penting di dalam kita bicara tentang politik nah kalau kita bicara tentang demokrasi sebetulnya demokrasi itu bukan mempertahankan kekuasaan demokrasi itu kalau pemilu yang demokratis itu bagaimana orang-orang buruk politisi-politis buruk kita lempar keluar dari lembaga-lembaga demokrasinya memasukkan orang-orang baik aktor-aktor baik untuk berkuasa jadi kadang-kadang kita terfokus bahwa demokrasi pemilu yang demokratis mempertahankan kekuasaan enggak justru gimana caranya melalui suksesi yang periodik itu kemudian kita mengeluarkan menariknya tadi Bung Kamis Margarito Kamis sebetulnya the first direct presidential election 2004 kebetulan saya waktu itu KPU-nya dan waktu itu kebetulan saya juga menjadi timnya pemerintah waktu itu ada empat anggota KPU yang jadi tim pemerintah saya Prof. Nazar Prof. Lusadi dan Prof. Ramlan nah waktu itu sebetulnya pilihannya adalah ya sudah semua partai silahkan memiliki calon presidennya makanya waktu itu ada lima pasang calon presiden ada dua ronde pemilihan pilpres dan hasilnya there is no single bloodshed di dalam pilpres yang pertama di Indonesia dan kita diakui the signing democracy Indonesia example itu sampai dua kali ditulis menjadi The Economist cerita cover story dari The Economist London belum pernah itu sebenarnya Indonesia ditulis begitu baiknya direct presidential election the most complex election system on earth the biggest election in the world nah persoalannya hari ini kalau kita bicara tentang keadilan distribusi keadilan distribusi kesejahteraan itu timpang nah ini persoalan dulu kita reformasi bicara tentang KKN misalnya tapi hari ini sepertinya kita lupa lagi dengan visi-misi kita di dalam reformasi korupsi merajalela misalnya kemudian suara-suara pemilu diatur bandar nah itu yang isu yang pertama kondisi kekinian kondisi yang kedua adalah kekuatan korporasi menentukan demokrasi di Indonesia kenapa? kita ini nyonteknya model Amerika Amerika itu memang mengimplementasikan yang disebut demokrasi liberal one vote one person one value populist vote itu sebetulnya pemilu dengan populist vote itu tidak ada garansi orang yang baik orang yang kapasitas orang yang ini bisa menang karena one vote one person one value itu tergantung apalagi kalau tergantung pada bandar kalau di Amerika kita bisa lihat korporasi itu yang memegang sebetulnya di dalam pemilu kalau tadi bicara the fat itu kan yang kemudian menjadi bagian tak terkalahkan ini juga kelompok Yahudi lobbyist Yahudi di Amerika ada AIPAC American Israeli Public Aware Committee yang menentukan siapa yang boleh menang baik di kongres host of representative maupun host of senate dan ini jaringan ini mendunia hari ini terus kemudian model inilah yang diimpor atau yang kita impor dari model Amerika makanya dari sejak awal saya selalu mengatakan jangan menggunakan pasal limit contribution karena itu model liberal itu model liberal limit contribution akhirnya yang kontribusi siapa korporasi yang pegang uang kalau tadi dikatakan oleh Pak Lanyalah cuma kalau DPD kan susah nih korporasi itu mau menyumbang atau membiayai anggota DPD karena banyak kayak gitu kan tapi kalau DPR itu cuma berapa partai kayak gitu kan jadi partai tersandra dengan korporasi kenapa karena aturan hukumnya juga partai politik hanya boleh partai politik boleh ikut pemilu kalau dia punya 100% kantor di provinsi 75% kantor di kabupaten kota 50% kantor di kecamatan terus siapa yang membiayai kantor-kantor partai politik itu makanya akhirnya bandar masuk korporasi masuk di dalam konteks itu selain hal-hal yang lain kenapa hanya selalu akhirnya di 2004 itu ada 5 pasang 2 kali periode 2 kali putaran selebihnya hanya 2 atau 3 atau 2 ini kan juga memudahkan para bandar kenapa memudahkan ya dia bayarnya gak usah banyak-banyak dulu Profesor Bagir Manan masih ingat saya satu meeting di One Team Press Pak Bagir di di podium dia mengatakan Bu Husnul kita salah karena waktu itu kita kita kompanye untuk direct presidential election jadi sebetulnya civil society oh iya kita salah iya saya bilang saya salah kayak gitu kan tapi Pak Bagir mengenakan argumennya apa karena tidak akan mungkin ada calon presiden yang bisa menyuap 185 jutaan pemilih nah itu argumennya tapi Pak Bagir Manan Profesor Bagir Manan waktu itu di One Team Press One Team Press kapan ya saya lupa kita salah Bu Husnul luar biasa kan saya juga mengakui salah kita makanya gak masalah kalau harus dikembalikan kepada MPR tapi nanti mungkin DPD dan sebagainya harus bermain karena itu kembali lagi di dalam konteks ini nah pada saat kita mengimport model demokrasi liberal demokrasi uang demokrasi itu itu apa siapa yang digunakan ada birokrasi walaupun birkrat jadi kalau demokrasi demokrasi without demokrat yang terjadi ya tapi birokrasi juga bermain disitu siapa birunya siapa kratnya saya selalu bilang begitu yaitu intervensi dari international international institution yang kedua aparat penegak hukum ini juga selalu saya masih ingat KPU membawa kasus pilkada di 2006 2006 ya atau 2007 ke MK putusannya pilkada bukan pemilu pusing saya pemilu RT aja pemilu BEM aja pemilu ini pilkada bukan pemilu itu putusan MK zaman Pak Jimli juga tuh nah saya waktu itu ya sudah kenapa karena KPU provinsi KPU kabatan kota dengan undang-undang 32 2004 ya itu langsung diambil alih di bawah kementerian dalam negeri padahal ini KPU adalah lembaga yang mandatori konstitusi pasal berapa 22 E ayat 5 penyelenggara pemilu adalah komisi pemilahan umum yang bersifat nasional tetap dan mandiri jadi disini ada aparat penegak hukum seringkali menggunakan pasal-pasal akademisi nah ini teman saya juga maksudnya saya sendiri kayak gitu makanya hati-hati menjadi akademisi jangan kita menghutbahkan bahasa saya menghutbahkan pemikiran-pemikiran yang itu hati-hati merusak bangsa dan negara itu juga hati-hati termasuk jangan sering-sering menghutbahkan bahwa oh agama kemudian merusak bangsa ini hati-hati loh itu hati-hati sekali harus hati-hati mahasiswa saya bertanya ibu khususus saya gak suka dengan emosi agama memang emosi apa yang paling baik di dunia ini fitunnya khasana apa kayak gitu kemudian akademisinya jangan sampai akademisi menjadi corong dari korporasi-korporasi itu tadi dibayar juga sih mahal makanya ada bazar yang dari akademisi juga kan pebisnis nah korporasi pebisnisnya dia punya kepentingan paling besar di Indonesia di seluruh dunia eksploitasi sumber daya alam merusak lingkungan gitu ya pekerja di impor semua itu jadi kalau korporasi itu menjadi kuat dia akan menentukan kebijakan-kebijakan setelah menang artinya disandra siapapun itu oleh korporasi karena gak ada there is no such a free lunch di dalam konteks itu terakhir media media seringkali saya sebut old boys network male power relation menurut saya konstribusi pada rusaknya demokrasi adalah media karena dengan media dia bisa packaging dan itu tergantung siapa yang menang kalau siapa yang menang kemudian di package gitu ya gak baik-baik kemudian jadi baik tiap hari kita ditawarkan seperti itu di media akhirnya kita ini nah pemilunya sendiri ini pemilu ada parpol ada penyelenggara ini juga penting untuk difahami secara lebih lanjut memilu hasil pemilu itu kan sangat penting karena dia menjadi legitimasi dari pembentukan pemerintahan lah kalau pemilunya the liberal magia valiant election pemilu terbuka tapi dengan tipu-tipu muslihat atau fabricated election dengan tadi media dan sebagainya ya susah dimana posisi rakyat yang berdaulat ya kita menginginkan ya sudah kalau pilihannya popular food one person one food one value artinya semua rakyat itu bisa memilih tapi ya ada kecuali juga TKA jangan dikasih ID supaya bisa memilih dan sebagainya dan ini ada beberapa persoalan nah nanti mungkin mas Kodari bisa ini kalau dari segi referensi siapa sebetulnya yang bisa kita lihat bagaimana yang menguasai itu remote controlnya bukan civil society bahkan political society tapi business society yang dominan melalui apa melalui pollsters lembaga survei fungsi dari lembaga survei ini apakah bisa mencari calon-calon capres terutama yang kompeten untuk mengurus 265 juta rakyat Indonesia atau sekedar yang kita sebut penggiringan opini ini penting untuk kemudian kita ini bahasa lainnya apakah survei-survei itu mencerdaskan para pemilih atau sebetulnya memanipulasi para pemilih yang kedua lobbyist iklan di media mahal iklan di media itu pemodal dan parpol terakhir parpol karena tadi dikatakan ya kalau dulu 2004 parpol silahkan punya calon sampai 5 pasang calon 5 pasang calon dari partai yang berbeda maka ada 10 partai yang terlibat waktu itu juga enggak gampang kita dulu di KPU kebetulan kita juga terlibat di dalam proses-proses memberikan masukan-masukan itu itu juga bagaimana caranya nah persoalannya parpol parpol ini punya kelemahan yang luar biasa di dalam rekrutmen jadi ini siapa ayam siapa telurnya ini sudah pusing parpol disandra oleh oligarki bisnis oligarki ekonomi parpolnya sendiri membangun oligarki politik jadi keduanya ini berkoalisi berkolusi yang disebut unholy alliances itu teori teori politikal ekonominya makanya sebetulnya saya setuju partai politik jangan dijadikan partai rental itu bahasanya tadi ya partai rental kayak gitu berapa biayanya kayaknya murah itu kalau cuma 1,5 triliun saya dengar katanya ada yang harus 10 triliun ada yang harus ini nah kenapa kenapa saya parpol dan penyelenggara ini jadikan satu karena KPU gagal menjaga suara rakyat kenapa biaya pemilu biaya menjadi saksi dari partai itu mahal makanya kalau ada pimpinan ketua umum partai politik ada orang yang mau maju calon bener gak ini Pak Lanyalah mesti harus agak sedikit terbuka pengalamannya ya kalau mau jadi gubernur jadi bupati wali kota itu pertanyaan pertama punya berapa uang biasanya alasannya bukan untuk membayar partai politik per se tapi untuk menjaga suara itu aman berarti disini KPU gagal kenapa gagalnya KPU sudah dikasih uang rakyat banyak sekali 25 triliun 2019 kemarin lebih kayak gitu gitu ya untuk menjaga suara rakyat aman sampai di Jakarta nah kalau KPU kalau peserta pemilu masih harus mengeluarkan dana untuk saksi itu artinya KPU nya gagal itu KPU nya harus diusut itu kenapa kok tidak bisa menjaga suara rakyat yang kedua KPU nya itu suksesi KPU itu tidak akan membuat KPU nya kuat Anda bisa bayangkan KPU Provinsi Jawa Timur itu baru diganti Januari untuk pemilu April bagaimana KPU bisa gagal ada lagi yang baru tanggal 1 April menjadi anggota KPU untuk pemilu 17 April saya di 2007 sebelum kita selesai kita sudah laporkan itu kepada Presiden SPY tolong KPU Provinsi dan Kabupaten Kota diperpanjang sampai Desember 2009 supaya apa supaya siklus KPU itu menjadi KPU yang kuat sayangnya kalau KPU nya kuat itu tidak disukai oleh peserta karena tidak bisa diajak kongkali 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 terakhir Bawaslu gimana TSM itu sebetulnya sekarang Bawaslu punya otoritas pemilu 2019 itu pertama kali Bawaslu itu punya kewenangan dari sejak 2004 dulu saya selalu mengatakan Panwaslu saja tidak perlu apalagi Bawaslu biasanya di DPR Pansus saya tanya terus bagaimana siapa yang mengawasi sebentar KPU diawasi oleh Bawaslu Bawaslu dikawasi oleh siapa DKPP DKPP dikawasi oleh siapa Malaikat jadi tidak perlu siapa itu yang harus mengawasi civil society kampus mahasiswa aktivis jadi lebih baik duit itu diberikan kepada civil society diberikan kepada kampus kampus untuk mengawasi jalannya pemilu 2004 begitu tidak ada Panwaslu tapi ad hoc Bawaslu permanen kampus terlibat di dalam kontek itu dan KPU juga mencarikan duit kenapa supaya civil society juga tidak disandra oleh korporasi tidak disandra oleh lembaga lembaga asing nah kalau ini semuanya insyaallah regulasi partai politik juga harus yakin kalau dibawa ke mahkamah konstitusi juga harus yakin karena di dalam politik itu the art of possible seni kemungkinan jadi perjuangkan jadi kalau partai politik itu yakin betul bahwa dia menang itu karena modal kapital padahal secara teoretik ada modal sosial yang itu lebih besar jaringan komunikasi dan menjadi calon itu menurut saya selain kapabilitas dan sebagainya dia wajib memiliki wajib memiliki kemampuan komunikasi politik sehingga kalau menjadi presiden bisa pidato dengan baik saya pikir itu mudah-mudahan teman-teman jadi Pak Kudori tidak usah terlalu worry kalau Anda yakin lanjutkan tapi juga jangan kemudian rubbishing the other yang kemudian tidak setuju dengan itu Indonesia memiliki 265 juta orang jadi pilihlah cerdaskan rakyat untuk memilih calon-calon jadi jauh lebih baik gitu ya mengusung calon fresh from the oven dibandingkan yang sudah kering gitu ya di ovennya saya pikir itu mudah-mudahan ada gunanya kalau saya salah saya maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kita oke kita break sejenak ya kita sholat asar dulu dan kita nanti lanjutkan kita akan saya minta Pak Ketua ya agak calon sedikit tadi ada tantangan Kodari dan nanti Bung Kodir akan menjawab banyak persoalan yang ditujukan padanya kita kembali Raffi Raffi mesin pemilihan Presiden 2024 mulai dipanaskan sederet calon mulai bermunculan upaya mengubah konstitusi untuk melegitimasi Presiden tiga periode pun digulirkan akankah Pilpres 2024 ini tetap menjadi ajang pesta pora oligarki atau demokrasi yang sebenarnya mengambil alih mampukah negeri ini bebas dari cengkraman kaum berduit yang ingin terus mengatur bidak catur Sobat Kerabat Pemirsa Indonesia dalam secangkir opini pekan ini Pilpres 2024 Demokrasi Versus Oligarki Ya Sobat Kerabat Pemirsa sekalian kita mulai lagi ya setelah break dan celakanya bintang utamanya yang banyak dihujat yang banyak dikritik rupanya mau ada acara lain ya termasuk saya tapi saya tetap stay di sini silakan Bung Kodari mempertanggungjawabkan semua hujatan tersebut Baik terima kasih mungkin saya jawab dulu jelaskan dulu kenapa dari tadi Bang Revli nyebut saya Bang Kodir Bang Kodir terus jadi Bang Kodir itu pelesetan nama Kodari yang dipakai untuk restoran burung puyuh yang pernah saya buka di tempat yang sekarang jadi markasnya Jokpro ya jadi memang tempat itu punya saya dulu usaha saya bikin puyuh goreng tapi ya kena hantam pandemi begitu nah kalau puyuh goreng Bang Kodari itu enggak mantep Bang Kodir kayak Bang Kumis itu saran-saran dari teman-teman yang kemarin bikin yang pertama yang kedua seperti kata Bu Husnul dalam politik itu ada dua jenis modal Bang Margarito satu modal finansial dua modal sosial nah modal sosial itu jangan dianggap enteng modal sosial itu kalau dia bagus dipercaya oleh orang yang menyampaikan itu kredibel menyampaikannya benar itu akan diikuti oleh banyak orang perjuangan kemerdekaan mendirikan republik persatuan Indonesia itu modal sosial Bung Karno dengan kemampuan retorikanya modal sosial ya Pak Lanyala dengan kontribusinya yang begitu luar biasa di dunia sepak bola itu modal sosial saya yakin sedikit banyak kenapa Bang Lanyala ini bisa menjadi ketua DPD ya karena modal sosial yang yang dimiliki oleh beliau begitu siapa yang gak kenal dengan Lanyala semua anggota DPD pasti ingin ketua yang terkenal kalau bahasa Parlimen Lanyala itu artinya sudah menyala sudah menyala jadi kalau ketuanya gak dikenal nanti ketua DPD anggota DPD kurang bangga turun dari mobil mau acara gak ada yang nyambut tapi kalau Lanyala yang turun dari mobil rumput pun ikut berdiri begitu bunga-bunga ikut mekar makanya beliau bisa terpilih kenapa bukan yang lain karena ada modal modal sosial dan modal sosial juga yang membuat Bang Lanyala ini kemudian suaranya salah satu yang tertinggi di Jawa Timur memang ada faktor balihonya yang dimana-mana ya memang itu Bang ya namanya kampanye ya Bang ya tapi namalah-nyalah itu menurut saya bagi sebagian pemilih di Jawa Timur sudah jauh lebih dikenal sebelum balihonya naik itu yang itu yang saya bisa berikan jawaban saya hakul yakin setelah deklarasi ini ya setelah deklarasi kemarin ditambah dengan serangan-serangan yang muncul yang saya syukur Alhamdulillah begitu ya itu efeknya dua sebetulnya Bang ada yang nyerang saya tapi pada saat yang bersamaan yang bantu saya juga luar biasa jadi dengan fenomena serangan kemarin itu justru kemudian dari daerah itu banyak sekali yang menghubungi dan ingin bergabung dalam gerakan Jokpro ya dan saya melihat bahwa walaupun dianggap enteng dan dungu oleh Bang Roki ya dengan reaksi yang begitu besar saya hakul yakin Bang Roki dan Margarito Kamis tadi bilang dungu tidak oh enggak beliau enggak beliau enggak menganggap dungu enggak gitu ya jadi dengan reaksi yang begitu besar begitu dasyat hemat saya gagasannya ini bagus bagus luar biasa dan sangat powerful karena kalau dia tidak powerful tidak mungkin menimbulkan reaksi yang sebesar ini Bang Ravli ya bahkan sampai minta saya ditangkap begitu kalau idenya ini enggak punya daya dongkra daya dobrak ngapain ditangkap ngapain nyerang sampai dua hari begitu ngapain dibikin breaking news oleh Bang Ravli breaking news aja saya lihat tadi baru satu hari udah 300 ribu yang nonton nah itu maksud saya modal sosialnya seorang kodari jangan dianggap enteng loh iya Bang Ravli mengutip kodari saja beritanya sampai trending 300 ribu kenapa tidak kodari saja yang jadi capres gitu kan hukum seorang lain sosialnya luar biasa terus itu soal yang lain yang kedua begini memang saya itu sering pakai istilah cenderung lebih sering pakai istilah poliarki Bang ketimbang demokrasi Robert Dahl nih kalau Robert Dahl itu tidak menghadapkan oligarki dengan demokrasi seperti judulnya Bung Ravli Robert Dahl itu menghadapkan oligarki itu dengan poliarki apa bedanya oligarki dengan poliarki oligarki itu adalah pemerintahan atau kekuasaan oleh sedikit orang poliarki adalah kekuasaan atau pemerintahan oleh banyak orang begitu sebetulnya kalau kita bicara realita di lapangan saya kan orang yang suka realita yang namanya realita itu tidak ada ekstrim elit dan ekstrim apa namanya masyarakat itu tidak ada struktur sosial itu seperti piramida nah yang kuliah sosiologi pasti tahu tuh piramida di bawah yang paling besar itu adalah istilahnya grassroots masyarakat ya kemudian di tengah itu kelas menengah terdidik ya kemudian termasuk mungkin media di dalamnya ya pedagang kelas menengah di atas itu memang sangat sedikit di puncak piramida itu orang yang kekuasaan politiknya besar orang yang kekayaannya besar orang yang jaringan sosialnya sangat kuat begitu nah di ruangan ini kalau pakai piramida itu ada oligarki namanya Pak Lanyala Mahmud Mataliti harus pakai Mahmud karena mantep kalau Lanyala Mataliti kurang coba Lanyala Mahmud Mataliti kan mantep kan Abdullah Mahmud Endro Priyono iya Abang Refli ini adalah elit di puncak di atas dengan Youtubenya 1,4 juta ya kan dengan temannya semua yang kalangan elit itu elit jadi nah cuma elit ini bukan berarti dia bisa bertindak dan bekerja semau-maunya gitu konsep oligarki itu memang enak didengarkan tapi dalam realitanya tidak sesederhana itu gitu loh oligarki itu sering dipakai karena dia kedengaran heroik diperhadapkan dengan rakyat kebanyakan yang namanya oligarki itu sebetulnya kalau dianalisa individu per individu itu masing-masing itu cara berpikirnya berbeda bahkan kepentingannya berbeda kepentingannya berbeda ambil contoh lagi sekarang pemilihan ketua kadin ya kan ada dua calon Bang Lanyala ini belum tentu pikirannya sama dengan ketua DPR misalnya dan saya aku yakin bagaimana analisanya silahkan pilihan ketua DPR dengan pilihan ketua DPD beda sama-sama izin bang sama-sama di puncak piramida sama-sama oligarki tapi pilihannya untuk ketua kadin berbeda pilihan untuk calon presiden berbeda pilihan kebijakan berbeda ketua DPR ingin mempertahankan wewenang DPR sekuat-kuatnya nah ketua DPD ingin mempertahankan wewenang DPD sebesar-besarnya begitu dan jangan dianggap rakyat itu tidak punya kekuatan dalam politik itu ada-ada gium politicians go where the voters are gitu loh oligarki gak bisa kalau masyarakat menghendaki Jokowi akhirnya mau gak mau elit politik yang tadinya misalnya di PDI perjuangan maunya buk mega akhirnya terpaksa oh ya Pak Jokowi yang dihendaki oleh rakyat ya jadi yang namanya masyarakat itu bisa menentukan memang kalau kita bicara siklus pemerintahan peran rakyat paling besar itu ya pada hari pemilu gitu loh dan mungkin pada peristiwa-peristiwa politik penting dimana suaranya itu kemudian didengarkan dan dalam proses itu memang elit politik itu banyak bekerja gitu tapi kalau mempertentangkan antara elit dengan rakyat sepanjang masa sepanjang zaman dalam segala kondisi itu gak bener itu salah itu misleading sama dengan mengatakan yang namanya oligarki itu agendanya satu atau sama salah besar nah yang namanya agenda-agenda politik aspirasi masyarakat itu dia diperjuangkan bagaimana bisa menarik dukungan yang paling besar ya baik dari sesama masyarakat maupun dari elit politik begitu dan tidak semua oligarki itu jahat Bang Lanyala itu kalau dipakai kacamata oligarki dengan masyarakat beliau ini luar biasa ketua KADIN ya kan ketua PCSI ketua DPD pimpinan pemuda Pancasila luar biasa begitu tapi apa kita mau mengatakan Bang Lanyala pasti agendanya jahat dan bertentangan dengan masyarakat Indonesia enggak gitu loh jadi menurut saya sih ya saya mau mengatakan begini ya setiap ide setiap gagasan itu pada dasarnya balik lagi di depan tergantung perspektifnya apa kalau saya perspektif saya adalah polarisasi makanya solusi saya adalah Jokowi Prabowo kalau masyarakat atau para elit punya perspektif yang lain ya enggak apa-apa gitu loh tinggal kita bersaing saja untuk mempromosikan ide dan gagasan masing-masing begitu loh ya jadi ya kita berproses saja gitu tapi bukan bukan berarti kemudian kalau ini nanti berdiri di semua tempat atau di banyak tempat di Indonesia loh ini oligarki dan pasti belum tentu Pak Anda enggak menteng saya Anda enggak menteng saya gitu loh saya ini peneliti saya ini penulis tapi saya juga orang usaha gitu loh usaha saya macam-macam Bang saya pernah coba lembaga pendidikan saya pernah coba puyuh goreng ya saya main saham ya saya main property gitu loh Bang jadi kalau cuma sekedar bikin kantor saja di Tegal Parang gampang buat saya gampang saya mau bikin kantor di Lampung gampang saya mau bikin kantor di Kalimantan gampang kenapa? saya sebagai seorang pembelajar bukan cuma belajar ilmu pengetahuan dalam hidup saya pernah saya sekali ketemu dengan seorang teman yang mengatakan Kodari kita ini pintar secara akademik tapi bodoh secara finansial ini kira-kira kejadian 15 tahun yang lalu dan saya tersentak setengah mati kita ini sekolah keluar negeri tapi sama orang yang enggak sekolah duit kita kalah saya enggak mau saya pintar secara akademik tapi bodoh secara finansial saya buktikan bahwa saya bisa pintar secara akademik dan juga pintar secara finansial jadi kalau cuma bikin kantor di Tegal Parang gampang saya suruh bikin kantor di mana juga yang susah bikin kantor di Istana Presiden mungkin ya ya gini maksud saya begini ya jangan semua itu dilihat secara hitam putih karena realita di lapangan itu sangat rumit begitu terima kasih itu saja saya sambil pamit karena mau berangkat ke TV One saya berketemu lagi saya mau bantah dulu nah bantah sedikit ya biar dia tidak jadi pergi iya jadi jangan ngoceh-ngoceh terus terus kita ditinggal jangan saya mau kasih PR juga buat anda cocok-cocok kita ini saya itu jadi ketua kadin dibatasi dua tahun dua periode tua umum PSSI dibatasi dua periode semuanya itu sebar dibatasi kemudian yang namanya presiden itu batasannya juga dua kali mulai dari mana saja dua kali secara reformasi SBY Gus Dur semua lah sekarang terus kok diusulkan ada tiga periode padahal ada agenda satu yang saya masih mau masukkan itu adalah independen untuk kita yang tidak berpartai ini ini harus masuk dulu kalau ini sudah masuk mau tiga periode mau lima periode silahkan nanti kita kita sama-sama usul nanti ada yang usul anggota DPR juga maksimal dua periode saja anggota DPD juga diperiode biar silahkan masing-masing dengan proposalnya masing-masing iya silahkan tidak ada masalah mau DPR mau DPD tapi yang jelas presiden dari dulu itu sudah dua kali jangan terus di apa diperpanjang terus omong-omong Pak Prabowo itu tahun 2009 2019 pidatonya ingin mengembalikan undang-undang dasar kepada aslinya saya izin pamit ya Pak Tua ini nih bu makanya tak-tak udah bilang makan yang lain jadi ini dong ini demi Rakyat Dindi nanti sambil sambil di jalan sambil disimak apa namanya komentar ya oke salam buat TV One unfortunately ya kita lanjutkan ya diskusinya kesempatan mengebuki orang yang tidak ada orangnya silahkan Bu Huria sayang sebenarnya ya Bung Kodari nya udah pergi tapi menurut saya gini ketika kemudian kita mengkritik gagasannya Bung Kodari ya soal apa namanya tiga priode ya atau ketika kita misalnya bicara bagaimana mencegah pemimpin otoriter gitu tidak lagi memajukan Jokowi Prabowo kita tidak bicara soal orang ya kan kita tidak mengolok-olok apa namanya Pak Kodari gitu atau apa namanya menihilkan pengalaman kepakaran beliau beda gagasannya Pak Kodari atau Pak Kodari penyambung lidah gagasan orang lain itu juga perlu ditanya tapi namanya bukan Kodari Kodari silahkan terus tapi gini apa namanya saya sekedar mengingatkan saja gitu ya agar kita juga tidak terjebak bicara soal orang gitu ya perkara kemudian gagasan itu disampaikan oleh Bung Kodari atau dia penyambung lidah entah siapa gitu tetapi kita perlu melihat lagi gitu ya kalau apa namanya menyambung tadi ya yang sudah disampaikan oleh Pak Margarito ya saya sepakat bahwa pembatasan kekuasaan eksekutif itu kan adalah semangat utama yang sebenarnya membawa kita pada upaya-upaya untuk melakukan reformasi politik gitu ya itu satu gitu bahkan dia menjadi raison d'etre sebenarnya makanya di amandemen pertama yang kita bicarakan hanya soal pembatasan kekuasaan eksekutif itu harus clear ketika kemudian ya kita menjaga komitmen ya tradisi demokratik itu kita jaga mempertahankan agar kekuasaan eksekutif itu harus tetap dibatasi ini adalah salah satu cara ya kalau saya bilang ya selemah-lemahnya iman lah gitu ya ditengah ditengah kondisi demokrasi yang tadi kata Mbah Husnul demokrasinya defisit demokrasinya kemudian kata Bang Rizal Ramli tadi demokrasi kriminalis gitu ya selemah-lemahnya iman kita untuk menjaga demokrasi adalah membatasi kekuasaan eksekutif gitu kalau kita belajar dari pengalaman negara-negara apa negara-negara lain misalnya Perancis saja gitu ya yang dulu punya periode masa jabatan presiden lebih lama gitu ya 7 tahun itu dia arahnya mengurangi gitu kan jadi 5 tahun nah masa kita sudah dibatasi 2 periode 8 tahun kita memberi ruang gitu ya untuk ada lagi 3 periode buat saya ini bukan soal kita memberi kesempatan Jokowi atau Prabowo gitu tetapi komitmen kita untuk memastikan bahwa pembatasan kekuasaan eksekutif adalah cara agar masyarakat punya kontrol untuk memilih pemimpinnya itu yang perlu kita jaga gitu dan ini persis PR kita hari ini menurut saya Bung Raffli jadi kita tidak bicara tentang orang bahkan kalau bicara apa namanya survei-survei yang memetakan kandidat gitu ya saya kok belum melihat bahwa di dalam pemetaan kandidat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei kita bicara tentang program kita bicara tentang visi ideologis ini kan enggak kita hanya bicara soal orang si A, si B, si C, si D gitu ya tetapi kita tidak pernah melihat apakah ada distingsi gitu jadi buat saya siapapun nanti capresnya atau cawapresnya kalau ternyata tidak ada perbedaan ya diantara para capres-capres yang ada ya sebenarnya suara rakyat itu ya hanya untuk melegitimasi saja gitu ya melegitimasi pesta atau kompetisi yang kita sudah tahu gitu disitu yang punya hajat punya kepentingan adalah para elit bukan masyarakat dan persis itulah yang menurut saya ya perlu kita ingatkan ini kan judulnya nih hari ini demokrasi versus oligarki sebenarnya saya juga pengen pengen apa agak tergelitik gitu ya pengen nanya apa iya ada demokrasi versus oligarki gitu ya kenapa ini jadi penting Bung Refli karena menurut saya oligarki itu kalau tergelitik itu bagus seperti judulnya jadi oligarki itu pasti akan tetap ada di dalam sistem demokrasi tetapi yang poin yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita memastikan satu ada popular control bahwa masyarakat itu punya kontrol atas terpilihnya pemimpin-pemimpin kemudian punya kontrol atas proses pengambilan keputusan jadi ada popular control over public affairs ini kan yang hilang dari demokrasi kita hari ini semua pengambilan keputusan itu ya hanya cawe-cawenya partai politik gitu ya hanya cawe-cawenya elit nah yang kedua yang ini juga menjadi sinyalemen apa namanya berbahaya buat demokrasi kita adalah oposisionalism saking susahnya gitu ya jadi demokrasi itu kan kelebihannya memberi ruang untuk oposisi dan ini yang semakin hilang di kita gitu ya oposisi perlahan-lahan diberangus yang tadi dibilang sama Pak Margarito dengan cara-cara legal lewat hukum dengan cara-cara kekerasan dan juga sebenarnya dengan cara-cara politik lewat kooptasi gitu nah bayangkan kalau misalnya elit akhirnya bersatu dengan alasan ada pembelahan politik polarisasi yaudah biar gak ribut lagi dipersatukan sekarang saja sudah bersatu ya Pak Prabowo sama Pak Jokowi tapi apakah pembelahan hilang di masyarakat kan tidak ya kan polarisasi juga tidak hilang sampai sekarang nah ini berbahayanya kalau kita ya sudah berhasil mengidentifikasi persoalan-persoalan demokrasi kita hari ini lalu ujung-ujungnya jawabannya itu anti-klimaks gitu loh yang kita pakai itu adalah orang bukan apa yang kemudian bisa kita lakukan untuk keluar dari situasi seperti ini kira-kira gitu Bung Refgi terima kasih luar biasa saya sampai speechless karena gak ada kodari Bung Margarito kalau berkenan mungkin pindah ke sini biar imbang saya mau ini aja maaf maaf sebentar ini tadi sepertinya oligarki sama elit itu disamain sama kodari padahal beda oligarki ini beda sama elit oligarki ini untuk kepentingannya mereka sendiri kalau elit ini kepentingan pemimpin bangsa ini disamakan gak mana bisa itu aja tadi mau saya koreksi omongannya di kodari tapi ada satu Pak Ketua tadi ya challenge bagi Pak Ketua tadi ada kata-kata yang mengatakan bahwa masyarakat ini kan terjadi pembelahan dan kemudian agar NKR ini tidak digoyang-goyang lagi maka harus menyatukan Jokowi dan Prabowo itu tanggapan Pak Ketua gimana? kan asumsinya begitu kalau saya tidak melihat begitu saya ini turun di daerah jadi banyak orang-orang yang dulu memilih Pak Prabowo itu dia tidak suka dengan Prabowo sekarang justru mereka lari justru akhirnya mereka bergabung dengan Pak Jokowi orang-orang ini simpatik dengan Pak Jokowi dengan jiwa besarnya Pak Jokowi mau menerima Pak Prabowo ini dari kelompok orang pendukungnya Pak Prabowo tapi dari segi kalau ini digabungkan antara Pak Jokowi dengan Prabowo otomatis orang-orangnya Pak Jokowi juga tidak terima loh kok mana gabung lagi sama ini ini apa kontraproduktif nah itu saja jadi akan selalu ada sudah lah ini kan palsu-palsu saja saya tidak yakin karena apa dulu pendukungnya Prabowo dia setengah mati untuk dukung Prabowo gabung dengan Pak Jokowi sekarang karena dia simpatik dengan Pak Jokowi tapi terus kalau Pak Jokowi mau gabung lagi sama Prabowo akhirnya pendukungnya Pak Jokowi lari lagi ini kok kok mana digabung sama orang ini dan saya yakin Pak Jokowi tidak mungkin punya perasaan mau tiga kali saya yakin karena Pak Jokowi itu orangnya komitmen yang pegang tinggi nah kalau begitu saya akan tanyakan kepada Bu Husnul soal Pak Jokowi yang punya komitmen katanya silakan boleh berbeda pendapat walaupun tuan rumahnya Pak Ketua jadi gini kalau kita bicara demokrasi dan oligarki oligarki kan ada oligarki politik ada oligarki ekonomi oligarki politik sekelompok kecil orang ingin menguasai politik makanya kemudian seperti dinasti gitu ya di partai-partai politik oligarki ekonomi sekelompok kecil orang penduduk menguasai ekonomi 1% penduduk Indonesia menguasai 49% kekayaan 10% penduduk Indonesia menguasai 75% kekayaan 72% tanah di republik ini dikuasai oleh 1% penduduk itu nah disitu kan Kwi Kiyanki bicara tentang sembilan naga tentang kolusi antara elit penguasa karena elit itu ada elit penguasa ada elit yang tidak berkuasa jadi tokoh-tokoh masyarakat dan sebagainya itu masuk di dalamnya nah tadi yang menarik seringkali poliarki kalau Robedal teori poliarki Robedal itu studi di kota di Amerika kota-kota besar di Amerika jadi makanya agak sedikit apa namanya di dalam konteks prinsip poliarki itu kekuasaan menyebar tersebar beda dengan studi power elites ya C.R.Males dan sebagainya itu itu studi nasional kekuasaan dikuasai oleh elit bisnis elit militer dan elit birokrasi nah ini disini letaknya kalau tadi teoretical dari ini nah demokrasi kalau tadi sebetulnya demokrasi kalau kita lihat di Yunani kuno tapi kan ini jauh banget Yunani kuno demos kratos kekuasaan oleh rakyat oleh rakyat bagi rakyat dan untuk rakyat tapi rakyatnya zaman Yunani kuno perempuan gak masuk budak gak masuk gitu ya jadi laki-laki ini pengertian itu berkembang kemudian berkembangnya di tingkat langsung kan kita lompat nih dari dari Yunani kuno langsung lompatnya ke zaman 1700an model Amerika mau gak mau model Amerika itu who hold the whip hand yang selalu saya katakan siapa pemegang tali pecut kendali dari demokrasi dari politik di Amerika itu adalah pebisnis ya dari yang the fed ya federal yang kayak gitu makanya ini jadi persoalan itukah yang kita import di Indonesia nah tentunya demokrasi itu punya varian makanya saya selalu menantang ayo Indonesia adalah the most populous muslim country in the world negara muslim terbesar di dunia sila pertamanya adalah ketuhanan yang maha esah artinya kita memasukkan itu makanya kalau tadi kesuksesan hanya diukur oleh materialism itu liberalism sebetulnya hanya duniawi hubut dunia itu kalau kita bicara tentang kita cinta dunia materialism karena bagi saya kesuksesan itu adalah bagaimana seorang Pak Lanyala bisa menjadi ketua DPD dan mengantarkan untuk bicara tentang keadilan di republik ini kesejahteraan rakyat sesuai dengan konstitusi ini orang-orang ahli konstitusi Bung Raffly dan Pak Margarito melindungi segenap tumpah darah Indonesia jangan petani bawang dari Cina yang dibela bukan petani bawang dari Brebes bukan kemudian industri garam dari Australia tapi kemudian menginjak para petani garam dari Jawa Barat sampai Madura sana atau di NTB di Bima sana nah ini sebetulnya fungsi dari menjadi penjabat di republik ini melindungi segenap tumpah darah Indonesia kemudian mencerdaskan mensejahterakan dan semuanya itu nah saya agak sedikit berbeda kalau kita bicara tentang Capresmo gak mau bicara aktor makanya institusi dan aktor di dalam ilmu politik metodologi itu penting ya jadi kita melihat aktornya karena mau gak mau akhirnya nanti kan pemilukan aktor akhirnya apalagi dengan model sistem pemilihan yang seperti ini nah aktor kalau kita mau menguji tadi masih mendukung lagi ujilah apakah dia amanah bisa dipercaya selama ini banyak itu 63 kebijakan dari rezim ini ada yang di ini kan amanah jujur karena prinsip pemilu itu adalah free and fair bebas dan jujur mari kita jujur dalam konteks itu apakah dia sidik dapat dipercaya amanah dapat dipercaya sidik jujur fatonah cerdas apakah dia sudah cerdas memimpin republik ini sehingga kita sampai wah kita harus bikin survei makanya saya tadi surveinya itu hanya polsters hanya menjadi bagian penting dari yang saya sebut instrumen korporasi instrumen oligarki ekonomi oligarki politik untuk menggiring opini nah disitu letaknya dan secara teoretik banyak itu apa saja sih yang tadi polster survei media packaging media apakah kita kenapa packaging media ya kita tahu lah sejarahnya contoh aja satu isu aja isu mobil SMK sudah sampai dimana sudah berapa puluh tahun nah disini amanah tidak jadi satu aja kita bicara jujur untuk calon ini jujur rakyat jangan dibohongin lagi seperti itu ada 265 jutaan calon presiden kalau dikurangi 17 tahun kalau misalnya kan gak boleh misalnya itu umur berapa pak untuk bisa jadi calon lupa berapa calon menjadi calon presiden 40 40 tahun 40 ya jadi ya kira-kira separuh lah kayak gitu ya kalau kita lihat piramida kan gede sih sebetulnya 53 persen ya 40 40 persenan lah kalau dilihat dari situ banyak masih ada 100 juta calon-calon yang baik untuk kemudian kita calon presiden semua ini calon presiden ayo lebih dari 40 tahun yang berikutnya lagi tablik ya saya itu ingin politisi itu salah satu wajib yang dimiliki itu adalah kemampuan berkomunikasi jadi jangan please 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 come to my country to invest in my country yang kayak gitu jangan kayak gitu loh ini menjaga kedaulatan bangsa dan negara ya terutama saat ini oke kita bikin aturan bikin indikator ekonomi bagaimana hutang negara seperti apa siapa yang berhutang siapa yang bertanggung jawab itu satu ekonomi kemudian pantas gak kemudian dipilih kembali kan itu persoalannya kayak gitu bertanggung jawab tidak gitu isu pandemi covid-19 di beberapa negara sudah mulai baik ya bagaimana kebijakan yang kesana kemari dan sebagainya terus masalah petani masalah mestinya Indonesia bisa menjadi kedaulatan pangan ketahanan dan kedaulatan pangan tidak hanya cuma ketahanan tapi kedaulatan pangan Indonesia mestinya bisa menjadi leading jadi sektor pangan dunia misalnya karena kita dikasih tanah yang supur kemah ripah loh jinawi nah tinggal toto tentrem kartorahajonya jadi apa enggak jadi teman-teman jangan jangan terlalu worry dengan oh sukses itu saya punya kekayaan pulang 4 meter keinkavan gak akan dibawa semuanya itu materialisme tapi kalau anda kaya ya anda seperti mencari kekayaan yang halal anda bisa melakukan sesuatu untuk orang miskin untuk sedekah dan sebagainya itu penting jadi moral public etik itu menjadi sangat penting public etik ini di dalam rangka kalau kita melihat praktek-praktek politik yang ada mari kita semuanya jadi kalau kalau apa namanya Rocky Gerung selalu bicara tentang apa akal sehat ya sebetulnya kita sebagai manusia bedanya dengan setan itu adalah kita kita diajak berpikir ditunjukkan mana yang baik mana yang benar kayak gitu ya untuk kesana nah jadi kalau kita mau kesana ya mari kita bersama-sama bergandengan tangan persatuan Indonesia dan jangan kemudian Islamophobia jangan kemudian menganggap agama menjadi merusak salah itu justru itu menjadi fondasi pemersatu bangsa Indonesia biasanya oh itu kan Islam ini gak usah takut karena di dalam Islam itu ada ajaran rahmatan dilalamin rahmat bagi seluruh alam bahkan tidak hanya cuma manusia yang beda agama tapi juga alam eksploitasi lingkungan nah ini juga mau memindahkan ibu kota ini juga ada demokrasi itu kan suksesi kompetisi tanpa kekerasan penggunaan aparatus negara di dalam pemilu itu juga yang kedua partisipasi yang ketiga civil and political liberties hari ini kalau anda berbeda unjuk rasa atau unjuk fikir unjuk fikir itu mengkritik anda ditangkap anda ditembak anda di apa lagi ditangkap ditembak ditahan kayak gitu ya nah ini jadi persoalan terus itu menjadi indikator bang kami kayak gitu ya indikator masih kita pilih lagi wong kita sudah going going to the square one sudah mengarah kepada authoritarianism nah jadi di dalam konstitusi ada yang perubahan secara konstitusional tapi kita juga ada langkah perubahan ekstra konstitusional nanti bang margarito dan bang refli yang bisa menjelaskan tapi intinya hati-hati jangan memanipulasi rakyat masih ya jadi salah satu dalam teorinya makanya di 2004 dulu lembaga survei gak laku karena KPU punya IT KPU yang canggih yang cepat dan itu yang mengerjakan anak-anak terbaik bangsa jadi gak ada satupun orang bule yang terlibat di dalam nitty-gritty di dalam penyelenggaran untuk menjaga apa transparansi dan accountability dari penyelenggara pemilu dulu saya takut banget saya selalu kalau di raker itu hati-hati jangan sampai satu suara pun kau pindahkan karena nanti dihisap oleh Allah pada saat Anda di sana susah kalau 265 juta menjadi saksi nah oleh karena itu mari kita bersama-sama sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang kita taruh itu di atas meja untuk jujur di dalam proses pemilu di luar pemerintahan itu juga kalau Anda tetap memperjuangkan hati nurani rakyat bukan hanura ya tapi keadilan kesejahteraan untuk rakyat insya Allah kita akan mencapai yang disebut baldatun toibatun warobun makasih kita break dulu ya untuk kemudian nanti closing statement tapi nanti Pak Margarito Kamis boleh memberikan atau mendapatkan porsi yang lebih banyak setelah yang satu ini terima kasih mesin pemilihan presiden 2024 mulai dipanaskan sederet calon mulai bermunculan upaya mengubah konstitusi untuk melegitimasi presiden tiga priode pun digulirkan akankah Pilpres 2024 ini tetap menjadi ajang pesta pora oligarki atau demokrasi yang sebenarnya mengambil alih mampukah negeri ini bebas dari cengkraman kaum berduit yang ingin terus mengatur bidat catur sobat kerabat pemirsa Indonesia dalam secangkir opini pekan ini Pilpres 2024 demokrasi versus oligarki ya sobat kerabat pemirsa semuanya sampailah kita pada bagian akhir dari debat yang seru ini walaupun tadi Kodari sudah berlalu tetapi perdebatan masih sangat baik konsep realitas dan lain sebagainya dan sekarang kita sampai pada closing statement mulai dari Margarita Kamis silahkan baik terima kasih ya saya ingin mengakhirinya di kesempatan terakhir ini dengan mengatakan begini mari kita tidak usah mengkhianati apa yang sudah begini mungkin apa yang sudah ditetapkan oleh MPR pada melalui pasal tujuh itu gitu ya karena itu punya akar yang beralasan tahun 60-an sampai dengan tahun 1999 itu menjadi basis dari pasal tujuh itu dan karena itu menurut saya itu adil untuk dipertahankan satu yang kedua saya mesti bilang balik soal capres-capres ini betul kita boleh cek di dalam perdebatan-perdebatan di BP MPR pada waktu itu kita tidak menemukan satu pun kata-kata dari anggota-anggota MPR pada waktu itu yang mengatakan ada presidential threshold karena itu penting untuk dipastikan agar ini barang supaya sehat tatanan berada negara kita ini kita mesti pastikan saya minta kepada yang terhormat Pak Ketua DPD Pak Lanyala untuk serius fokus memastikan melalui langkah-langkah hukum tentu saja melebatkan untuk memastikan presidential threshold ini out place perjuangan yang lain nah yang terakhir betapapun itu kita dalam satu frame ini rasa-rasanya kita mesti agak hati-hati Ibu Ghefi why terakhir saya terinspirasi dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Husno Ibu Kota Baru belum beres Ibu Kota Baru belum beres apakah gagasan tiga periode ini untuk diabdikan untuk tiga Ibu Kota Baru itu walau-walau tapi saya rasa mungkin yang paling bagus ilmu balen politik yang menganalisinya saya rasa perlu dipertalikan soal gagasan tiga periode ini apalagi Jopro dan dengan ibu kegasan Ibu Kota Baru yang baru mulai mungkin juga berkali belum gitu ya tapi terlihatkan mereka sangat suka dengan menjalisikan kegasan ini jangan-jangan kalau oligarki ini saya setuju konsep oligarki yang dikemukakan oleh Mbak Husnul, kelompok-kelompok ini justru karena itu belum selesai maka perlu dibikin ini rasanya ilmu politik mesti menendai betul fenomena ini eksploitasi fenomena ini terakhir saya minta Pak Jokowi dan Pak Parbo untuk kebesaran mereka berdua jangan iakan untuk tiga prioritas, betapapun kekosan itu menyenangkan kekosan itu menggiurkan, dan kekosan itu semua yang senang-senang belakang di situ tapi di biharga mereka berdua udahlah stop disini, jangan maju biarkan orang lain, masih ada begitu banyak orang hebat disini, termasuk pala nyala, bunga refli dan lain-lain, siapa yang bilang tidak terakhir sekali kenapa saya minta itu rasa-rasanya ilmu politik juga mesti menjelaskan Venezuela, presiden yang ada di depan mengubah masa jabatannya Bolivia presiden juga yang ada di depan mengubah masa jabatannya Uruguay, Fujimori dia juga yang berani di depan mengubah masa jabatannya apakah Pak Jokowi berani di balik gagasan ini? wala-wala tapi fenomena ini menurut saya pantas untuk dicerna oleh Pak Jokowi terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jadi kata kuncinya apakah Pak Jokowi berada di balik gagasan ini saya tidak bisa menanyakannya Pak Lanyala Bu Husnul dan Bu Huria tapi saya tetap minta closing statement dari Huria silakan Bu Refli saya pikir tugas kita ya sebagai bagian dari civil society adalah memastikan bahwa kita menjalankan tanggung jawab kita untuk menjaga kewarasan publik ini yang menurut saya menjadi sangat penting untuk demokrasi kita hari ini karena jangan sampai kemudian nasib civil society di Indonesia sama seperti yang terjadi di Spanyol civil society-nya aktif dan dinamis tetapi mereka menjadi bagian dari lemahnya dan rusaknya proses demokratisasi yang terjadi kalau kita melihat bagaimana kemunculan rezim fasisme ini kan juga menarik kalau belajar dari sejarah fasisme bisa tumbuh ketika civil society di Jerman pada saat itu relatif kuat nah kalau kita sebagai civil society tidak bisa menjaga menjaga ruh demokrasi ini menjaga semangat reformasi untuk memastikan bahwa yang namanya kekuasaan itu harus dibatasi harus dikontrol harus terus menerus diawasi bukan hanya pada saat pemilu tetapi juga pasca pemilu maka yang terjadi bukan hanya indikasi mengarah ke otoritarianisme saya pikir Mbak Husnu tetapi memang hari ini demokrasi kita sudah menjadi sistem otoritarianisme kalau kita lihat pakai indikatornya Levitsky yang ada empat itu lemahnya komitmen untuk menegakkan aturan main yang demokratis ini sudah terjadi sejak lama yang kedua pemberangusan oposisi kita lihat suara-suara oposisi semuanya diberangus baik itu pakai cara labeling sampai pakai cara kriminalisasi pakai cara-cara kekerasan yang ketiga soal toleransi terhadap cara-cara metode atau tindakan kekerasan dan tidak demokratis yang dilakukan oleh pemerintah sekali kita memberi ruang pada cara-cara tidak demokratis termasuk salah satunya menurut saya adalah ide tiga periode maka kita memberi karpet merah untuk otoritarianisme kembali dan menguat di Indonesia di masa yang akan datang dan yang terakhir adalah indikator bahwa ketika penguasa bersedia untuk membatasi kebebasan sipil dan politik dan dalam konteks ini saya terus terang punya kekhawatiran yang sama dengan Pak Margarito jangan-jangan menggunakan suara dan tangan orang lain untuk apa namanya melegitimasi gitu ya hasrat berkuasanya ini menunjukkan indikasi bahwa pemimpin kita hari ini punya kesediaan yang sangat besar atau bahkan mungkin punya keinginan yang sangat besar untuk membatasi kebebasan sipil dan politik di Indonesia nah terakhir sekali Bung Refli kita bicara soal ide kita bicara soal proposal kita bicara soal gagasan saya yakin bahwa betul tidak ada yang tidak mungkin dalam politik bisa saja kemudian ide ini didorong di challenge di MK atau bahkan dalam proses politik tapi saya ingin mengingatkan bahwa meskipun mungkin ide ini bisa dilegalisasi bisa dilegalisasi dengan proses politik di DPR misalnya tetapi apa-apa yang tidak dilarang oleh undang-undang ini kan masuk kerana etik dan kita bisa menilai kualitas moral seseorang dari bagaimana caranya dia memperlakukan etik nah sekarang kita kebalikan pertanyaannya apakah etis gitu ya kita mengusulkan perpanjangan masa jabatan menjadi tiga periode kalau kita memang serius berkomitmen untuk menjaga demokrasi apakah etis kita menerima dukungan sekelompok orang untuk kembali berkuasa hanya karena hasil survei yang kita gak tahu hasil surveinya itu direkayasa atau tidak atau hasil surveinya pesanan atau tidak itu menjadi jawaban kita untuk membenarkan bahwa saya punya hak gitu ya untuk mencalonkan kembali tiga periode karena saya didukung oleh sekian persen hasil survei karena kebetulan misalnya hasil amandemen konstitusinya ternyata membolehkan saya tiga periode nah disitu kita bicara soal kualitas moral politisi kita terima kasih Bung Refli luar biasa ya padahal yang ditunjuk satu orang tapi kualitas moral politisi kita politisi itu banyak tapi yang ditunjuk underlining satu orang silahkan Bu Husnul ada satu dua tiga ya pertama mungkin kita harus jawab atau harus angkat apakah ini ingin memperpanjang proyek pemindahan ibu kota 2010 sebetulnya saya pernah menulis artikel di jurnal ilmu pemerintahan ilmu pemerintahan masyarakat MIPI masyarakat ilmu pemerintahan Indonesia saya bilang tidak memindahkan ibu kota tapi kita membangun yang disebut urban reform di Indonesia jadi membangun kota-kota di Indonesia menjadi kota-kota yang memiliki spesifik karakter tertentu misalnya jangan semua headquarters itu ada di Jakarta misalnya finance pindahkan ke Surabaya logistik misalnya apa Makassar kemudian dikembangkan Banjarmasin dikembangkan Medan dikembangkan ini sehingga orang itu tidak semua centralized di Jakarta itu tulisan saya di 2010 saya sudah menulis untuk tidak memindahkan ibu kota kalau dikatakan oh iya karena Jakarta itu bahaya semua wilayah Indonesia itu di ring of fire jadi kalau ngomongin bahaya tinggal kita berdoa sama Allah supaya kita dijauhkan dari bahaya itu yang kedua folks populi folks day kita selalu bicara folks populi folks day demokrasi folks populi suara rakyat suara Tuhan masa suara Tuhan dibeli 20 ribu 50 ribu 100 ribu apa gak marah itu gak jangan masa Tuhan marah-marah Tuhan itu maha pengasih maha penyayang pemberi rahmat nah ini juga hati-hati jangan sampai suara rakyat suara setan kayak gitu ya folks populi folks apa setan terena sayatin kayak gitu ya sayton kayak gitu nah tingkah laku politik kalau sin suabe ya dari kalau tadi perdana menteri itu mundur kita gak punya tradisi sudah tidak mampu malah mau tiga periode kayak gitu juga di kita kan kayak gitu sebetulnya kalau tidak mampu mundur kayak gitu nah ada juga menarik cili ya kalau gak salah itu pilpresnya tidak boleh dua kali berturut-turut jadi sekali terus anda tidur dulu empat tahun baru lagi maju lagi supaya anda tidak ada incumbent maka tidak ada yang akan violated apa namanya kekuasaannya ya jadi dan ternyata saya sudah baca di konstitusi kita tidak ada yang menyebut dua kali berturut-turut gak ada hanya dua kali artinya undang-undang bisa untuk mengurangi yang namanya manipulasi mengurangi penggunaan aparatus negara penggunaan APBN APBD dan sebagainya bagi incumbent itu kan pertanyaan saya dulu TSM ya kalau presiden terlibat gak untuk pemenangan calon presiden menteri terlibat gak bupati wali kota terlibat gak sampai itu terlibat gak kalau terlibat TSM itu di ilmu politik padahal di undang-undang dikatakan terstruktur itu penggunaan seluruh struktur kekuasaan terakhir gini jadi Hitler itu dulu menang pemilu pada saat perang dunia kedua tapi di Inggris dia tidak menggunakan tidak ada pemilu pada saat perang dunia kedua jadi ini juga salah satu contoh jadi kita juga dalam konteks kembali lagi kepada Pancasila kita musyawarah musyawarah itu bukan nanti sudah kok kita musyawarah musyawarah itu dikata syawarah syawarah itu artinya memeras dan yang keluar itu madu dan madu itu menyembuhkan jadi kalau musyawarah di parlemen yang keluar adalah kong kali kong itu namanya bukan musyawarah itu namanya koalusi yang unholy alliances sila keempat dari Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan garis miring perwakilan mari terus menerus dialog pak jadi terus menerus dialog angkat ini jangan kemudian dikuasai oleh oligarki ekonomi ya sekelompok kecil yang menguasai kekayaan republik ini yang harusnya secara konstitusi untuk kesejahteraan rakyat Indonesia warga negara Indonesia bukan warga negara China bukan warga negara India bukan warga negara Vietnam dan bukan warga negara yang lainnya mudah-mudahan ini ada gunanya kalau salah mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini the last but not least silakan closing statement Pak Ketua kalau saya berharap mudah-mudahan hati nurani masyarakat bangsa Indonesia semua tergerak hatinya bahwa disini ada dua kelompok yang satu kelompok partai yang satu kelompok tidak berpartai yang kelompok partai dia bisa mencalonkan presiden dan yang tidak berpartai inilah kami berharap masyarakat bangsa Indonesia ikut membantu supaya kita bisa mempunyai satu calon presiden yang tidak berpartai yang masih bersih silakan mau beberapa tapi ada kelompok yang tidak berpartai yang tidak berpartai ini bisa bisa 50 calon silakan banyak-banyak gak apa-apa yang berpartai pun juga silakan nanti silakan diadu semakin banyak karena anak bangsa kita kan banyak yang pinter-pinter masa kita hanya dipilihkan hanya sesuatu yang sudah yang sudah ada yang lo lagi lo lagi yang inilah yang harus kita kembalikan kemudian harapan saya juga semua partai ini itu kalau kita melihat di asal di undang-undang ya di nomor 7A kalau gak salah itu kan tidak ada sebetulnya ambang batas saya tanya sama Pak sama Pak Andi Matalata itu ngomong itu tidak ada ambang batas itu tidak ada justru ini kalau sekarang ini pemilu dijakukan 2024 itu tidak perlu ada ambang batas mengapa harus menggunakan hasil pemilu 2019 nah ini ini silakan yang ahli pakar-pakar hukum silakan aja jadi harapan kami semua partai selama dia menjadi peserta pemilu berarti dia lolos verifikasi sebagai peserta pemilu yang mereka punya hak untuk mencalonkan presiden silakan aja saya rasa itu yang perlu saya sampaikan terima kasih yang jelas kita disini saya selalu mengatakan bahwa kebenaran bisa disalahkan tapi kebenaran pasti akan menang terima kasih luar biasa ya ya pemirsa sobat kerabat semuanya ini sudah akhir ya sudah berapa jam kita berdiskusi banyak yang dapat kita cerna tentu memang berbeda pendapat itu biasa saja tapi yang paling penting adalah intisari dari perbedaan pendapat itu apa kalau kami sendiri berharap memang pemilu 2024 misalnya ya harus menjadi pemilu yang demokratis pemilu yang terbuka fair competition jadi tidak hanya calon yang itu-itu saja tetapi mudah-mudahan semakin banyak calon yang bisa berkompetisi dan mudah-mudahan tadi Pak Margirto mengatakan Pak Ketua DPD terus mengupayakan agar misalnya presidensial threshold dihilangkan calon perseorangan dibolehkan terima kasih sampai jumpa mudah-mudahan pekan depan wabila topik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati